Fas hantu ini diberikan kepadanya oleh Yao Ji. Itu berwarna coklat keungguan dan ditutupi dengan rune yang aneh. Itu dihiasi dengan segel jahat yang tak terhitung jumlahnya dan tampak seperti fas bunga kecil. Sepertinya tidak ada yang istimewa tentang itu. Namun, terasa dingin di tangannya seolah-olah diukir dari es. Cih, itu hanya fas untuk merangkai bunga. Sekte kami memiliki setidaknya 80 ribu dari mereka, jika tidak 100 ribu. Apakah Anda ingin saya memberi Anda satu keranjang dalam beberapa hari? Liu Ruixin memutar matanya. Kultivasinya tidak rendah dan kondisi mentalnya juga tidak lemah. Dia dengan cepat pulih dari keterkejutannya dan menggunakan kesempatan ini untuk menyerang Feng Feiyun. Dia selalu suka melawan Feng Feiyun. Biksu Zizang menganggup dengan mata cerah, botol ini adalah artefak yang bagus, tetapi hanya efektif melawan jiwa yin biasa. Ini tidak akan banyak berguna melawan hantu yang telah mengalami kesengsaraan petir. Jiwa budis yang jahat ini terbentuk dari jiwa seorang biksu senior di zaman purba. Tidak hanya hidup, ia juga tahu bagaimana berkultivasi. Sebuah botol belaka tidak akan mampu menekannya. Apakah begitu, Feng Feiyun bermain-main dengan botol itu tetapi tidak melihat sesuatu yang istimewa tentangnya. Bahkan jika dia bertemu dengan jiwa budis yang jahat, energinya akan mampu menekannya. Dia melemparkan botol itu ke Liu Ruixin, ambil dan mainkan. Cih, siapa yang mau botol pecah? Meski mengatakan itu, Liu Ruixin masih menangkap botol itu. Lagi pula, Biksu Zizang berkata bahwa ini adalah botol yang dapat menahan jiwa yin biasa. Meskipun itu adalah barang biasa di jalanan, itu masih bisa digunakan untuk mengelabui saudari junior baru dari Sun Moon. Suara mendesing. Embusan angin dingin menyapu, membawa ratapan hantu dan lolongan dewa. Setelah angin puyuh jahat hitam berlalu, sesosok mengenakan juba emas muncul di altar Buddha yang hancur tidak jauh dari sana. Tingginya lebih dari tujuh meter, dan dagingnya sudah membusuk, memperlihatkan sejumlah besar tulang putih. Namun, orang masih bisa melihat daging menempel di tulangnya. Itu adalah jiwa buddhis yang jahat, semua orang berhati-hati. Biksu Zizang mengingatkan, tatapan serius muncul di matanya. Jiwa Buddha jahat ini sangat kuat. Itu adalah jiwa kuno dari 10 ribu tahun yang lalu dan sudah matang. Aura yang dipancarkannya bisa menekannya. Liu Ruixin, Musiru, Bayruksue, dan gadis-gadis lainnya menjadi pucat. Mereka merasakan kedinginan seolah-olah mereka telah jatuh ke kedalaman neraka. Mereka akhirnya merasakan teror dari jiwa buddhis yang jahat ini. Itu lebih menakutkan daripada apapun yang pernah mereka lihat sebelumnya. Fei Yun dan Ye Si Wan juga waspada. Jiwa jahat ini secepat puncak kesengsaraan ketiga raja hantu, yang mampu menghancurkan raksasa super dengan tangan kosong. Menilai dari ekspresi Biksu Zizang, dia tidak sepenuhnya percaya diri untuk mengeluarkannya. Feng Fei Yun mencondongkan tubuh lebih dekat ke Ye Si Wan dan dengan lembut meraih pinggangnya. Dia bisa menggunakan swift samsara untuk melarikan diri jika perlu. Ye Si Wan secara alami merasakan panas dari tangan Feng Fei Yun. Pinggangnya menjadi sedikit mati rasa saat dia tersipu. Suara mendesing. Jiwa buddha jahat setinggi 7 meter yang duduk bersila di platform buddha sekali lagi berubah menjadi embusan angin dingin. Seperti tornado hitam, ia menyerang ketiga gadis di belakang, mencoba menyeret mereka ke dalam tornado. Tuan Zizang adalah yang pertama menyerang. 18 tasbih buddha awan di lehernya terbang seperti 18 bintang, tetapi hanya berhasil mematahkan salah satu lengan kerangka buddha jahat itu. Buddha jahat menerobos lingkaran pertahanan. Feng Fei Yun tidak berpikir untuk menghentikan roh jahat karena terlalu menakutkan. Dia hanya bisa meraih pinggang Ye Si Wan dan menjauh beberapa puluh meter. Tiga jenius di belakang tidak seberuntung itu. Mereka diliputi oleh jiwa buddha jahat. Namun, tragedi yang mereka harapkan tidak terjadi. Sebaliknya, jiwa buddha jahat berteriak dengan sedih. Jiwa buddha jahat mulai berkumpul bersama sebelum menyusut menjadi bola dan tersedot ke dalam botol hantu. Liu Ruixin berjongkok di tanah, menangis dan meratap, botol hantu di tangannya. Setelah beberapa saat berlalu, dia mendongak, bingung, dan melihat bahwa semua orang sedang menatapnya. Tidak, lebih tepatnya, mereka melihat botol hantu di tangannya. Ini memang diluar harapan semua orang. Jiwa buddha jahat, yang sebanding dengan raja hantu di puncak kesengsaraan ketiga, telah dikumpulkan oleh sebuah botol kecil. Tidak ada yang akan percaya jika mereka memberitahu orang lain tentang hal itu. Bahkan Master Zizang sedang menggaruk-garuk kepalanya karena bingung. Feng Feiyun terbatuk dan melepaskan Ye Siwan. Dia berjalan ke depan dan mengulurkan tangannya, Xiao Liu, tunjukkan botolmu. Tidak, bagaimana saya bisa mengambil kembali sesuatu yang saya berikan kepada orang lain? Tidak peduli betapa bodohnya Liu Ruixin, dia bisa melihat betapa berharganya botol hantu ini. Itu pasti harta yang langka. Dia memasukkan botol hantu ke Yun Sang dan memegangnya rat-rat dengan kedua tangan, seperti monyet kecil yang menyembunyikan buah persik, takut buah persik itu akan direnggut. Mata Feng Feiyun menjadi tidak ramah, aku hanya membiarkanmu bermain dengannya sebentar, aku tidak mengatakan aku memberikannya padamu. Tidak, Ruixin tidak mau mengalah. Ekspresi Feng Feiyun menjadi baik saat dia dengan tulus berkata, Ruixin, ini adalah tanda cinta dari seorang teman dekat saya. Saya tidak bisa memberikannya begitu saja. Membiarkan Anda bermain dengannya adalah yang paling bisa saya lakukan. Jika saya benar-benar memberikannya padamu dan dia tahu, itu tidak akan menguntungkanmu sama sekali. Bahkan mungkin membawa bencana ke Sun Moon. Bukankah teman dekatmu sister Ye? Apakah Anda ingin meninggalkan dia? Ruixin tidak bisa diyakinkan oleh Feng Feiyun jadi dia mulai menimbulkan masalah. Feng Feiyun dan Ye Si Wan merasa agak canggung. Gadis ini terlalu keras kepala. Kata-kata tidak akan berhasil, jadi mereka harus menggunakan paksaan. Sementara Feng Feiyun menyingsingkan lengan bajunya dan hendak memberi pelajaran pada Ruixin, Biksu Zizang datang dan dengan hati-hati melihat botol itu. Matanya menjadi panas dan suaranya menjadi emosional, saya salah sebelumnya. Ini adalah harta tertinggi dunia Yin, botol suci surga. Itu juga dikenal sebagai botol hantu surga, yang mampu mengumpulkan semua hal jahat di dunia ini. Mata semua orang menjadi aneh setelah mendengar ini. Mereka menatap Feng Feiyun. Biksu itu berkata, botol suci surga ada di tangan ibu iblis wanita jahat. Tidak ada yang berani menentangnya di dunia Yin, mengapa itu ada di tanganmu? Ada tatapan bertanya di matanya seolah dia bertanya, apakah ini benar-benar hadiah dari teman dekatmu? Terus terang, apakah ibu Yin teman dekatmu? Biksu itu tidak percaya bahwa Evil Mother Demones adalah teman dekat Feng Feiyun, tetapi dia menduga bahwa Feng Feiyun adalah bawahannya. Sikapnya menjadi jauh lebih baik dan dia bahkan memanggil Feng Feiyun, teman kecil. Mata Feng Feiyun menjadi sangat dalam saat dia merenung. Sementara itu, gadis-gadis itu tercengang. Orang ini terlalu luar biasa. Tentu saja, mereka tidak percaya bahwa Feng Feiyun memiliki kemampuan ini. Mereka mengira Feng Feiyun pasti telah menggunakan metode tercelah untuk mencuri botol itu. Tangan liur Wixin gemetar. Jika botol hantu ini benar-benar milik ibu Yin, maka Sun Mun tidak mampu memprovokasinya. Itu hanya akan membawa bencana bagi mereka. Kamu pencuri kecil, kamu berani mencuri dari ibu Yin. Kamu terlalu berani. Karena kamu tahu itu milik ibu Yin, mengapa kamu tidak mengembalikannya kepadaku? Feng Feiyun benar-benar ingin mengatakan, Apakah menurutmu aku ningsuai? Tentu saja, bahkan jika dia mengatakannya, mereka tidak akan tahu siapa dia. Cek, lagi pula aku tidak takut padanya di reruntuhan. Saya akan menyimpannya untuk saat ini dan memainkannya selama beberapa hari. Aku akan mengembalikannya padamu setelah kita meninggalkan reruntuhan. Liur Wixin mengocok botolnya dan terdengar suara dentingan. Kemudian, sebuah pil dengan energi jahat dan buddha yang saling terkait keluar. Itu sebesar buah lengkeng dan membuat lubang di tanah. Liur Wixin penasaran dan ingin mengambilnya. Kepala biara Zizang menghentikannya dan berkata, Jangan gegabuh. Ini adalah obat mujarab yang dibentuk oleh jiwa buddha jahat yang disempurnakan oleh botol suci Tianyi. Ini berisi kejahatan paling ekstrim dari jiwa buddha jahat dan buddha ki. Begitu Anda menyentuhnya, kejahatan akan memasuki tubuhmu dan mengubahmu menjadi iblis. Para jenius surgawi sangat ketakutan sehingga mereka mundur. Tuan Zizang tidak berani mengambil pil di tanah karena mengandung energi jahat yang ekstrim. Begitu dia menyentuhnya, itu akan mencemari tubuh buddhanya dan merusak kultivasinya. Fei Yun tidak memiliki keraguan. Dia berjalan maju dan mengambil pil yang berat itu. Tubuhnya mengandung ki buddha ulat emas dan ki jahat Raja Yama. Pil yang dipadatkan dari jiwa buddha jahat ini hanyalah suplemen yang bagus untuknya. Fei Yun melemparkan pil dengan energi buddhis murni dan energi jahat ke dalam mulutnya di depan mata semua orang yang tercengang. Ledakan. Tubuh Feng Fei Yun menjadi mempesona. Separuh tubuhnya berwarna emas sedangkan separuh lainnya berwarna abu-abu. Energi buddhis dan energi jahat hidup berdampingan. Kekuatan di dalam pil itu begitu besar sehingga Feng Fei Yun tidak bisa langsung memperbaikinya. Seolah-olah sebuah bintang telah meledak di dalam tubuhnya. Dia dengan cepat duduk bersila untuk menyempurnakan kekuatan luar biasa ini. Jiwa buddhis yang jahat itu sebanding dengan mandat surga tingkat sembilan. Meskipun dimurnikan menjadi pil paling murni, kekuatan di dalamnya bukanlah sesuatu yang bisa dicemoh. Bisakah dia mengatasinya? Si Wan sedikit khawatir. Ini sama dengan melahap jiwa jahat yang kuat. Biarawan itu takut pada awalnya tetapi dia dengan cepat menjadi tenang, tidak apa-apa, dia mengolah logam. Dia seharusnya bisa menanganinya. Dia ingin menyebutkan kitab ulat sutra emas, tetapi ini adalah aula dharma agung. Ada banyak jiwa buddha jahat yang kuat yang ditinggalkan oleh jiwa para biksu kuno. Beberapa dari jiwa buddha yang jahat ini bahkan memiliki beberapa kecerdasan. Jika mereka mendengar kata-kata, kitab ulat emas, mereka mungkin akan membuat kerusuhan. Ledakan. Tubuh Feng Fei Yun menjadi lebih mempesona seolah-olah dia diukir dari batu giyok Buddha. Suara mengerikan datang dari tubuhnya, menyebabkan tanah bergetar. Setelah beberapa saat, dia berdiri dan tersenyum, jiwa buddha jahat ini memang suplemen yang hebat. Kultivasi saya telah mencapai puncak mandat surga tingkat ke-7. 752. Gambar Yaoji terlintas di benak Feng Fei Yun. Wanita ini menjadi semakin misterius. Mungkinkah dia benar-benar Ibu Yin? Pikiran ini muncul di benak Feng Fei Yun. Itu agak tidak masuk akal, tapi dia langsung menolaknya. Bagaimana mungkin Ibu Yin memberikan tubuhnya kepadanya dengan begitu mudah? Bahkan jika itu adalah investasi, orang besar seperti dia tidak akan memberikan tubuhnya kepada seorang pria muda, tidak peduli seberapa berbakatnya dia. Terlebih lagi, jika Yaoji benar-benar Ibu Yin, maka dia pasti salah satu dari tiga kejahatan. Mungkinkah kultivasinya begitu tinggi sehingga semua ahli di pengadilan tidak bisa melihatnya? Terlepas dari keraguannya, Feng Fei Yun hanya menguburnya di benaknya. Lain kali dia melihat Yaoji, dia secara alami akan menanyakannya tentang hal itu. Biksu Zizang telah memasuki aulah besar belum lama ini, jadi dia cukup mengenalnya. Mereka berjalan di sepanjang jalan yang rusak menuju gerbang kerajaan surgawi. Adapun botol suci Tianyi, masih dipegang erat oleh Liu Ruixin. Feng Fei Yun tidak mempermasalahkannya dan membiarkannya bermain dengannya. Dia tidak bisa menyimpan harta karun setingkat ini dan hanya akan membawa bencana. Dia tahu ini dengan sangat baik. Begitu mereka meninggalkan aulah besar, dia akan dengan patuh menyerahkannya kepada Feng Fei Yun. Yesi Wen berjalan di aulah Dharma Agung selama tiga hari berturut-turut. Tempat ini tampaknya merupakan ruang tanpa batas. Ada peralatan Buddha yang rusak di mana-mana. Tidak ada kekurangan harta Buddha di tingkat roh, tetapi semuanya rusak. Apalagi karena waktu yang lama, spiritualitas mereka telah hilang, mengubahnya menjadi potongan-potongan besi dan cangkang kosong. Mereka bertemu dengan delapan jiwa Buddhis yang jahat dalam tiga hari terakhir. Masing-masing sangat kuat. Yang terkuat satu tingkat lebih kuat dari Biksu Zizang sedangkan yang terlemah memiliki kultifasi raksasa. Ini memang cukup menakutkan. Namun, dengan botol suci Tianyi, mereka semua tersedot ke dalam botol dan berubah menjadi delapan pil untuk ditelan Feng Fei Yun. Energi Buddha dan energi jahat di tubuh Feng Fei Yun melonjak. Dia bisa menembus ke level ke-delapan kapan saja. Setelah itu terjadi, itu tidak akan sesederhana mandat surga tingkat delapan awal. Energi roh yang terkumpul di tubuhnya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Seolah-olah dia memelihara alam semesta. Setelah meledak, itu akan menciptakan gelombang kejut yang mengerikan. Yao Ji sepertinya tahu bahwa aku akan datang ke runtuhan kuil kuno. Pertama, dia memberiku tangan kiri Raja Neraka dan kemudian botol suci Tianyi. Dia mencoba membantuku. He he, wanita yang sangat menarik. Feng Fei Yun mengerti bahwa semua yang dia lakukan sekarang berada dalam perhitungan Yao Ji. Dia tidak tahu apakah wanita misterius ini baik atau buruk. Namun, dia adalah wanita yang menarik saat ini. Ini adalah evaluasi Feng Fei Yun tentang dirinya. Saya akan mencapai gerbang surga. Ketika sama kali datang ke sini, saya merasakan aura dunia lain. Jika saya memiliki kunci untuk membuka gerbang surga, saya mungkin sudah masuk. Grandmaster Zizang berdiri di tengah kekacauan aliran artefak Buddha seolah-olah dia berdiri di atas alam semesta yang kacau. Tidak jauh darinya ada Buddha emas besar duduk bersila di kehampaan. Tingginya 99 meter dan tampak seperti gunung emas kecil. Itu bermartabat dan hikmat, seperti gajah harta karun suci, tetapi juga memiliki tekanan yang sangat besar. Buddha emas ini bersinar dengan cahaya yang membakar, mengandung kekuatan yang sangat besar. Terbungkus juga emas yang sangat besar, tangan Buddha emas memotong perutnya, di mana retakan besar muncul. Di dalamnya ada pemandangan kacau, dengan kecemerlangan pekat, mengungkapkan aura yang datang dari dunia besar lainnya. Ini jelas merupakan patung Buddha raksasa yang terbuat dari emas, tetapi retakan di perutnya berwarna merah seperti daging dan darah, menimbulkan perasaan menyeramkan. Ini adalah pintu ke surga. Semuanya, hati-hati. Sebelumnya, Biksu Malang ini bertemu dengan jiwa Buddha jahat yang sangat kuat di sini. Kekuatannya sangat menakutkan. Pada saat itu, ia belum terbangun, tetapi hanya seutas perasaan ilahi sudah cukup untuk melukai saya. Saya curiga jika jiwa Buddha jahat itu terbangun sepenuhnya, ia akan dapat membunuh orang sungguhan. Bahkan botol suci Tianyi mungkin tidak dapat menekannya, kecuali ibu dunia Yin secara pribadi mengeluarkannya. Biksu Zizang menjadi berhati-hati dan merendahkan suaranya menjadi bisikan. Feng Feiyun menatap luka berdarah di perut Buddha. Seolah-olah seorang Buddha sejati telah membelah perutnya. Bau darah masih tertinggal di udara. Matanya menjadi panas saat dia menatap pintu kerajaan surgawi. Dia bergumam tak percaya, ini adalah alam rahasia tingkat tinggi. Bagaimana ini bisa terjadi? Yesiwan adalah yang paling dekat dengan Feng Feiyun jadi dia mendengarnya dan bertanya, alam rahasia. Alam rahasia memiliki level yang berbeda. Sun Mun juga memiliki alam rahasia. Itu adalah ruang independen yang terbentang sejauh 20 ribu mil. Namun, struktur ruang di dalamnya sangat tidak stabil dan penuh bahaya. Belakangan, paragon dari Sun Mun mengubahnya menjadi tempat latihan. Yesiwan pernah berlatih di sana sebelumnya. Feng Feiyun berkata, alam rahasia Anda dan alam jiwa buas di pagoda dianggap tingkat rendah. Struktur ruangnya tidak stabil dan tidak ada benua. Di sisi lain, tanah suci kerajaan telah membentuk sebuah benua. Ini tak terhitung kali lebih besar dari alam rahasia Sun Mun dan pagoda Wan Siang. Telah dimodifikasi secara artifisial agar layak huni, jadi disebut alam tingkat menengah. Ini lebih stabil dan lebih besar dari alam tingkat rendah. Ini adalah pertama kalinya Yesiwan, Biksu, Liur Wixin, Bayruksue, dan Musiru mendengar tentang ini. Mereka telah mendengar tentang tanah suci klan kerajaan sebelumnya, tetapi berpikir bahwa itu hanyalah sebuah wilayah. Mereka tidak menyangka itu adalah ruang independen yang disebut alam rahasia perantara. Mata Siwan menjadi serius, tidak heran mengapa klan kerajaan begitu tenang meskipun ada kekacauan di delapan prefektur. Jadi ternyata kekuatan mereka yang sebenarnya adalah tanah suci. Saya khawatir ruang di dalamnya tidak lebih kecil dari seluruh jin. Dinasti. Orang-orang tidak sesederhana yang terlihat sebagai penguasa sebuah dinasti. Biksu itu mengatupkan kedua telapak tangannya dan melantunkan mantra Buddha. Feng Feiyun berkata, tanah suci telah membentuk sebuah benua tetapi masih sangat tidak stabil. Alam ini berbeda, ini adalah tingkat tinggi, tak terhitung kali lebih besar dari tanah suci. Struktur ruang di dalamnya sangat stabil, tidak berbeda dari dunia normal di luar tidak bisa melahirkan makhluk. Kerajaan surga yang legendaris sebenarnya adalah dunia rahasia tingkat tinggi. Bukankah itu berarti ruang di dalamnya berkali-kali lebih besar dari wilayah jin? Liu Ruixin cukup tertarik dengan cerita aneh ini. Feng Feiyun tersenyum, itu bukan apa-apa. Ada segala macam hal aneh di dunia ini. Ada ruang yang bahkan lebih besar dari alam tingkat tinggi yang disebut dunia kecil dan alam besar. Selama kultivasi Anda mencapai tingkat itu, Anda akan bisa untuk bersentuhan dengan tempat-tempat ini. Mata Liu Ruixin menjadi lebih cerah. Dia tidak tahu apa yang dibicarakan Feng Feiyun tetapi dia merasa itu sangat menakjubkan. Jika kerajaan surgawi benar-benar alam tingkat tinggi yang telah dimodifikasi oleh seorang guru Buddha yang kuat, maka bukan tidak mungkin menciptakan 3.000 Buddha yang tercerahkan dengan sumber daya di dalamnya. Feng Feiyun menyalurkan energinya hingga batasnya sambil menatap gerbang. Suara mendesing. Kitab suci ulat emas terbang keluar dari batu spasial secara otomatis. Buddha emas kecil 7 inci itu tampak sangat mirip dengan Buddha emas setinggi 99 meter. Jelas, kitab ulat sutra emas juga merasakan aura kerajaan surgawi. Mungkinkah kitab ulat sutra emas adalah kunci untuk membuka pintu surga? Feng Feiyun memandangi Buddha emas kecil dan menyipitkan matanya. Itu telah disegel selama 10.000 tahun. Hari ini, biarkan aku membuka gerbangnya. Mata Feng Feiyun menjadi tegas. Dia mengangkat tangan kirinya dan botol di tangan Liu Ruixin terbang ke perut Buddha dengan tangan kanannya. Dia menggunakan swift samsara untuk menempatkan kitab suci di dalam pembukaan. Berdengung Kitab ulat sutra emas berputar secara otomatis, dan cahaya pada tubuh Buddha menjadi sangat menyilaukan, hampir membuat orang tidak dapat membuka mata. Buddha emas yang besar juga mulai bangun, memancarkan lapisan cahaya keemasan yang redup, dan memuntahkan nyanyian Buddha yang tak ada habisnya. Pada saat ini, jika seseorang berdiri di reruntuhan kuil kuno, mereka akan melihat cahaya kemasan yang menyilaukan keluar dari aula besar. Nyanyian Buddhis terdengar, mengejutkan semua pelindung di reruntuhan kuil kuno. Beberapa merangkak keluar dari tanah, beberapa berjalan keluar dari reruntuhan kuil. Semua biksu tua yang telah hidup selama bertahun-tahun tak terlukiskan sangat bersemangat. Cahaya Buddha dari aula besar sangat murni dan berisi himne Buddha yang dekat dengan dao. Kuil dan biarawati yang bobrok ditutupi lapisan cahaya kemasan. Seolah-olah zaman keemasan para pembudidaya Buddha dari 10.000 tahun yang lalu akan diciptakan kembali. Di reruntuhan kuil kuno, lonceng Buddha yang rusak berbunyi secara otomatis di atas pagoda bertingkat 18. Suara menyebar ribuan mil. Bahkan para pembudidaya di Fun City yang berada ribuan mil jauhnya dapat dengan jelas mendengar suara lonceng Buddha yang berasal dari reruntuhan. Ketika para penyembah di luar reruntuhan kuil kuno mendengar suara ini, mereka semua berlutut di tanah dan bersujud ke reruntuhan kuil kuno tanpa henti. Roh leluhur telah menunjukkan keilahiannya. Sembilan Gemah Roh leluhur Sembilan Gemah Roh leluhur Sembilan Gemah Ini adalah awal dari pembukaan Kerajaan Surgawi. Suara menyebar ribuan mil dan cahaya menerangi bumi. Sementara itu, di aula besar, ketika Feng Feiyun meletakkan kitab suci di gerbang Kerajaan Surgawi, energi jahat yang menakutkan perlahan terbangun. Itu meledak dengan tekanan besar, seperti Dewa Iblis yang sedang diganggu. Feng Feiyun berdiri di perut Buddha Raksasa dan merasakan bayangan besar menekannya. Dunia diselimuti oleh energi jahat. Dia mendengar suara kuno dan suram, kitab ulat sutra emas telah muncul kembali. Gerbang Kerajaan Surgawi akan segera dibuka. Dunia kuno akan muncul kembali. Tidak, gerbang Kerajaan Surgawi tidak dapat dibuka. Ketika Kerajaan Surgawi turun, semua kita akan disucikan oleh kekuatannya, bahkan jejak jiwa jahat pun tidak akan tersisa. Tidak, itu tidak bisa dibuka. Jiwa Buddhis jahat terkuat telah terbangun. 753 Jiwa Buddhis yang jahat ini sangat kuat, dan auranya sekuat alam semesta yang luas. Itu sudah mendapatkan perasaan dan bergumam pada dirinya sendiri. Meskipun Feng Feiyun tidak mengerti apa yang ingin dikatakannya, dia tahu bahwa jiwa-jiwa Buddhis yang jahat di reruntuhan sangat takut akan pembukaan Kerajaan Surgawi. Seolah-olah ada semacam kekuatan di Kerajaan Surgawi yang bisa membunuh mereka. Jika itu masalahnya, maka gerbang Kerajaan Surgawi harus dibuka lebih banyak lagi. Tatapan Feng Feiyun menjadi lebih tegas. Dia memutuskan untuk bertarung dengan mempertaruhkan nyawanya. Jiwa Buddhis yang jahat ingin menghentikan Feng Feiyun membuka gerbang Kerajaan Surgawi, tetapi bayangan setinggi gunung mengjulang di atasnya. Feng Feiyun sudah siap dan memanggil botol Suci Tianyi. Itu melayang di atas kepalanya dengan rune hantu berkedip-kedip di permukaannya. Rune aneh terjalin satu sama lain saat api hantu biru terbang keluar dari mulut botol seperti awan api. Botol Suci Tianyi adalah harta roh tertinggi di dunia yin. Itu memiliki kekuatan penekan yang sangat kuat terhadap makhluk jahat, terutama terhadap roh jahat. Itu bisa menyedot roh jahat yang kuat ke dalam botol dan memurnikannya menjadi pil jahat. Itu juga bisa memurnikan roh jahat biasa menjadi cairan jahat. Jika dikonsumsi, akan sangat bermanfaat bagi para pembudidaya yang mengolah yin dao. Kekuatan botol Suci Tianyi memang sangat kuat melawan jiwa jahat budis dan memblokir gelombang serangan pertamanya. Namun, Feng Feiyun bukanlah ibu yin. Dia tidak bisa melepaskan kekuatan sebenarnya dari botol Suci Tianyi. Tidak ada masalah melawan kebanyakan makhluk jahat, tetapi masih didorong mundur oleh jiwa jahat budis yang dapat membunuh seorang taois. Setiap serangan seperti palu yang menghantam tubuhnya, menyebabkan rasa sakit yang membakar yang meresap ke dalam tulangnya. Bahkan botol Suci Tianyi tidak bisa menghentikannya. Feng Feiyun mengertakkan gigi dan menahan 13 serangan. Dia batuk darah dan botol Suci Tianyi hampir terlempar. Di kejauhan, Grandmaster Zizang terus menyekak keringat di dahinya dan bergumam, dia benar-benar tidak ingin hidup lagi. Senang menjadi muda. Dia sangat mengagumi fisik Feng Feiyun. Sebelumnya, dia hanya menderita serangan Divine Sense dari Evil Buddha Sol, namun dia terluka parah dan hampir mati. Feng Feiyun, sebaliknya, telah menerima 13 pukulan dari lawannya. Meskipun 99 persen dari kekuatannya telah diblokir oleh botol hantu Skyfus, ini masih merupakan pencapaian yang mengesankan. Mandat surga tingkat ke-7 yang berani melawan makhluk yang tercerahkan. Ini akan menakuti orang sampai mati. Gerbang kerajaan surgawi belum terbuka, tetapi tubuh Feng Feiyun sudah menunjukkan tanda-tanda akan runtuh. Meskipun dia telah mengembangkan Immortal Phoenix Pisik, tidak mungkin baginya untuk menahan serangan dari Enlightened Bang. Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Ledakan. Kitab suci ulat emas, yang telah berputar dengan cepat, tiba-tiba berhenti. Patung Buddha emas yang besar menjadi semakin mempesona. Dari perut patung Buddha emas, cahaya Buddha murni yang tak tertandingi meledak, seperti seberkas aurora. Suara mendesing. Cahaya ini datang dari kerajaan surgawi. Feng Feiyun, Zizang, dan yang lainnya merasakan arus hangat seolah-olah Nadi Roh telah memasuki tubuh mereka. Seolah-olah mereka telah memakan obat yang hebat. Pori-pori mereka terbuka dan dengan rakus menyerap energi ini. Kelelahan akibat pertempuran telah hilang, dan luka di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ada perasaan puas di hatinya. Ini adalah inti dari kerajaan surgawi yang telah terakumulasi selama 10 ribu tahun. Hanya satu helai saja sudah cukup untuk menyelamatkan kultivasi selama puluhan tahun. Zizang dengan bersemangat menerima 17 sinar berturut-turut. Setiap sinar secepat kilat dan mengandung kekuatan yang padat dan mendominasi. Dia menelan mereka semua. Himne Buddhis dinyanyikan di tubuhnya, dan cahaya harta karun memenuhi tubuhnya. Dalam sekejap, dia memahami ilusi Tao of Enlightened Bang. Dia tidak menangkap kesempatan selama ratusan tahun, tetapi pada saat ini, itu dipupuk dalam tubuhnya, melahirkan benih Buddha sejati. The Great Tao tepat di depannya. Meskipun dia tidak akan segera menerobos, itu tidak jauh. Zizang telah berada di puncak tingkat ke-9 selama beberapa ratus tahun tetapi selalu selangkah lagi. Dia tidak menyangka akan menemukan kesempatan ini tepat sebelum akhir masa hidupnya. Matanya penuh dengan air mata kegembiraan. Dia ingin berlari dan mencium Feng Fei Yun. Dia hampir berteriak, hidupku sangat berharga. Cahaya keemasan yang terbang keluar dari kerajaan surga panjangnya lebih dari seribu meter. Itu seperti sungai emas yang mengalir di Aula Dharma Agung. Meskipun Master Zizang telah mengumpulkan tujuh belas di antaranya, itu hanya setetes air di lautan. Kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat besar sehingga sulit diperkirakan. Perlu diingat bahwa kerajaan surgawi telah melahirkan Buddha tercerahkan yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu. Tiga ribu sekaligus, jumlah Buddha yang tercerahkan bertambah hingga lebih dari sepuluh ribu di setiap generasi. Selain itu, setelah akumulasi sepuluh ribu tahun, energi dari para Buddha tercerahkan yang telah meninggal akan mengembun menjadi sungai energi. Seberapa menakutkan energi di dalamnya? Misalnya, klan kerajaan memiliki kolam dragonisasi. Setiap kali seorang kaisar naik tahta, obat-obatan dan batu roh yang tak terhitung jumlahnya akan dituangkan ke dalam kolam untuk memadatkan untayan energi. Setelah beberapa ratus tahun, kaisar sebelumnya akan turun tahta dan kaisar baru akan dipilih. Pada saat itu, energi di kolam akan terakumulasi ke tingkat tertentu, cukup untuk menghasilkan seorang kaisar dalam waktu singkat. Setelah kenaikannya, Long Luofu melewati tujuh pembaptisan di kolam. Hanya dalam satu tahun, dia menyerap akumulasi energi selama beberapa ratus tahun dan menjadi makhluk tercerahkan semu. Ini adalah jalan pintas kultivasi, tetapi menghabiskan banyak sumber daya. Itu sepuluh kali lebih mahal dari penanaman normal. Hanya kekuatan besar seperti klan kerajaan dan empat klan besar yang memiliki begitu banyak sumber daya. Kerajaan surgawi berkali-kali lebih kuat daripada kolam nagesasi. Terlebih lagi, itu telah mengumpulkan energi selama sepuluh ribu tahun. Kemungkinan itu ribuan, puluhan ribu kali lebih kuat daripada energi yang terkumpul di kolam selama beberapa ratus tahun. Semua energi ini terkondensasi di sungai emas. Biksu itu hanya membutuhkan tujuh belas halai energi emas untuk menemukan kesempatan menerobos ke alam makhluk tercerahkan. Dari sini, orang bisa melihat betapa menakutkannya energi di sungai emas itu. Setelah mendengar kata-kata guru Zizang, keempat orang jenius itu menjadi bersemangat. Mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan besar yang hanya akan datang sekali seumur hidup, jadi mereka harus menangkapnya. Mereka semua mengambil tindakan satu demi satu untuk menyerap energi di sungai emas. Tetapi energi buddhis sangat berat, dan setiap helai seberat gunung. Liu Ruiksin hanya menyerap satu helai energi buddhis, tetapi dia sudah terbaring di tanah, tidak mampu berdiri. Tapi dia tidak keberatan. Sebaliknya, dia sangat bersemangat. Dia hanya berbaring dan berkultivasi, menyerap energi yang sangat besar di dalam energi Buddha emas. Bai Ruksue juga mengambil untayan dan mengolahnya sendiri. Musiru adalah raksasa setengah langkah, lebih kuat dari Bai Ruksue dan Liu Ruiksin. Dia mengambil dua helai energi buddhis, tetapi ini adalah batasnya. Dia tidak tahan lagi atau dia akan dihancurkan sampai mati oleh energi. Yesiwan mengambil total empat helai. Mereka tampak seperti empat naga menari di sekitar tubuhnya. Lampu Buddha menembus kulitnya yang mulus. Kultivasinya tumbuh pada tingkat yang terlihat. Sungai emas aura Buddha ini adalah obat kuat bagi mereka. Namun, itu adalah bencana bagi roh jahat Buddha di Aula Dharma Agung. Hanya dengan kilatan cahaya Buddha, jiwa-jiwa jahat Buddha yang kuat itu berubah menjadi asap hijau. Bahkan jiwa Buddha jahat terkuat ditebas oleh sungai emas, dan aura jahat di tubuhnya benar-benar dimurnikan. Kekuatannya yang luar biasa, yang sebanding dengan orang sungguhan, juga menyatu ke dalam sungai emas, menyebabkannya menjadi sedikit lebih kuat. Feng Feiyun terluka parah. Dia duduk di pintu masuk dan menyeka darah dari bibirnya dengan lengan bajunya. Dia menyingkirkan botol itu dan berdiri dengan kitab ulat sutra emas. Dia menatap sungai emas dengan kegembiraan di matanya, keberuntungan datang dengan bahaya, itu sangat berharga. Haha. Klan kerajaan dan empat klan besar memiliki sumber daya yang besar. Begitu mereka menemukan penerus, mereka dapat menggunakan ini untuk membantu kultivasi penerus melambung. Long Luofu dan Beiming Potian menikmati perawatan ini sebelumnya. Namun, Feng Feiyun tidak memiliki hak istimewa ini meskipun menjadi raja ilahi dan penerus Feng di masa depan. Dia hanya bisa mengolah satu langkah pada satu waktu. Namun, segalanya berbeda sekarang. Feng Feiyun yakin bahwa dia bisa mencapai mandat surga tingkat sembilan dalam waktu singkat. Bahkan makhluk tercerahkan tidak akan mampu menghentikannya. Tingkat kultivasi Feng Feiyun cukup tinggi. Pemahamannya tentang grendao jauh melampaui siapapun di Jin. Satu-satunya kekurangannya adalah sumber daya. Feng Feiyun memegang kitab suci dan menyalurkan energi di tubuhnya. Dia melambaikan tangannya ke kejauhan dan sungai emas merasakan energi paling murni di tubuhnya. Itu terbang ke arahnya dan berputar di sekitar tubuhnya. Energi Feng Feiyun seperti kunang-kunang dibandingkan dengan sungai emas. Namun, itu lebih murni dari energi sungai. Itu bertindak seperti subjek yang melihat kaisar mereka dan mengelilingi tubuh Feng Feiyun. Tidak peduli seberapa kuat para pejabat itu, mereka tetap harus berlutut dan tunduk ketika mereka melihat bayi kaisar dengan pakaian lampin. Feng Feiyun tidak terburu-buru memasuki kerajaan surgawi. Dia mulai berkultivasi selama dua hari dan memurnikan tiga helai energi budis. Dia akhirnya berhasil menembus mandat surga tingkat delapan. Feiyun duduk di atas perut budak emas dengan gerbang tepat di belakangnya. Dan tiannya telah berubah menjadi lubang hitam, dengan cepat melahap energi di sekitarnya. Untungnya, ada sungai emas yang mengapung di sekelilingnya. Dia tidak perlu khawatir kehabisan sumber daya. Dengan demikian, dia tidak bisa hanya fokus pada tahap awal amanat surga tingkat delapan. Dia perlu menyerap energi sebanyak yang dia bisa sekarang. Ini adalah waktu terbaik untuk melakukannya. Di dalam ola besar, seorang Buddha raksasa duduk dalam posisi meditasi dengan sinar kemasan. Feiyun duduk dalam posisi meditasi di atas perut Buddha. Tubuhnya berubah menjadi pusaran dengan 360 meridian terbuka seperti 360 bidak catur. Dia terus-menerus menyerap esensi energi budis. Tubuhnya seolah telah berubah menjadi kuali dewa dengan dentang logam diiringi himne Buddha. Ledakan Tubuh Feng Feiyun menjadi lebih mempesona setelah menyerap empat helai energi lagi. Dia langsung menerobos ke tingkat menengah dari tingkat kedelapan. Kecepatan penyerapannya tidak melambat sama sekali. Sebaliknya, itu menjadi lebih cepat. Setiap helai inti Buddha seberat gunung dan mengandung maksud Buddha dan hukum dao dari Buddha sejati. Energinya sangat besar, dan orang biasa akan dapat meningkat satu alam setelah menyerap satu helai inti Buddha. Beberapa penggarap mandat surga dengan kultivasi rendah bahkan dapat meningkat dua atau tiga alam. Fisik dan bakat Feng Feiyun jauh lebih unggul dari yang lain. Menerobos akan lebih sulit dan lebih banyak sumber daya akan dibutuhkan. Itu sebabnya dia hanya menembus satu level setelah menyerap empat helai energi. Semakin tinggi dia pergi, semakin banyak sumber daya yang dia butuhkan. Ledakan Pada saat yang sama, salah satu tulang di tangan kanan Feng Feiyun berubah menjadi merah seolah-olah telah berubah menjadi batu yang menyala. Tulang Phoenix keempat lahir setelah menyerap sejumlah besar energi. Tulang jantung, tulang kebijaksanaan, tulang mata, dan tulang tangan kanan, total empat tulang Phoenix. Ketika mereka terhubung bersama, mereka tampak seperti empat bintang di alam semesta, atau seperti empat pelita ilahi yang abadi. Ada hantu Phoenix terbang di sekitar tulang Phoenix. Itu sangat mistis, dan teriakan burung Phoenix terdengar terus-menerus. Fisik Feng Feiyun maju selangkah lagi. Tubuhnya menjadi lebih kuat dengan cahaya Buddha di dalam dan api di luar. Rasanya seolah-olah dia telah mengembangkan fisik emas yang tidak bisa dihancurkan. Ledakan Salah satu tulang di tangan kirinya berubah menjadi tulang Phoenix juga. Itu dikelilingi oleh api dan mengusir energi jahat dari tangan kiri Yama. Itu tampak seperti tulang yang lahir dari tubuh dewa. Ini adalah tulang Phoenix kelima. Lengan Feng Feiyun terbakar saat tubuhnya dilalap api. Dia tampak seperti awan api. Bang, bang. Dua suara lembut lainnya terdengar, dan dua lampu terang keluar dari pergelangan kakinya pada saat bersamaan. Tulang Phoenix muncul di kedua kakinya secara bersamaan. Mereka bersinar dengan cahaya terang yang tak tertandingi. Ini adalah tulang Phoenix ke-6 dan ke-7. Ledakan Pada saat yang sama, aura menakutkan meletus dari tubuh Feiyun. Tujuh tulang Phoenix terhubung untuk membentuk siklus surgawi dengan aura Phoenix mengalir melalui tubuhnya. Arus api mulai dari tulang jantung dan langsung naik ke tulang mata kiri sebelum kembali ke tulang kebijaksanaan di atas kepalanya. Kemudian turun dari tulang tangan kanan ke tulang kaki kanan, lalu tulang kaki kiri, lalu tulang tangan kiri sebelum kembali ke tulang jantung. Ini adalah siklus minor paling sederhana dari Immortal Phoenix Fisik. Setelah siklus minor ini selesai, itu berarti bahwa Immortal Phoenix Fisik telah mencapai tahap penyelesaian minor. Sejak saat itu, energi iblis dari Immortal Phoenix Fisik akan bertahan di sekitar tubuh tanpa henti. Bahkan jika seseorang tidak sengaja berkultivasi, kekuatan mereka akan meningkat pesat setiap saat. Siklus Immortal Phoenix Fisik hanya mencakup tulang jantung, tulang kebijaksanaan, dan tulang anggota badan. Ada total enam tulang Phoenix. Namun, Feng Feiyun berbeda. Dia telah mendapatkan tulang mata Phoenix di Gunung Kuali Perunggu, jadi siklus ini memiliki tujuh tulang Phoenix. Tulang jantung adalah yang utama. Tulang kebijaksanaan adalah pusatnya. Tulang mata adalah pintu gerbang. Dengan tulang jantung, tulang kebijaksanaan, dan tulang mata sebagai penopang utama dan tulang tungkai sebagai penopang, maka terciptalah siklus yang sempurna. Kekuatannya naik ke level baru. Feng Feiyun tidak tahu seberapa kuat dia sekarang. Lagipula, tidak ada manusia yang pernah mengembangkan hukum penyempurnaan fisik iblis sebelumnya. Sulit untuk mengatakan berapa banyak kekuatan yang bisa dia keluarkan. Itu pasti berbeda dari burung Phoenix dengan tujuh tulang. Bagi manusia untuk mengolah Dewa Ilahi Phoenix abadi ke tahap Hinayana, itu hanya akan diketahui setelah pertempuran. Setelah menyelesaikan tujuh tulang, Feng Feiyun menyerap 48 helai energi Buddha. Orang bisa melihat betapa mengerikannya memadatkan tulang Phoenix. Rata-rata, setiap tulang membutuhkan 12 helai. Pada saat yang sama, kultivasi Feng Feiyun juga meningkat. Namun, itu tidak sebesar fisiknya. Dia mencapai kemacetan di puncak mandat surga tingkat 8 dan tidak bisa melangkah lebih jauh. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi kemacetan. Feng Feiyun dengan cepat memahami alasannya. Itu mungkin karena tulisan suci. Jika dia tidak mengolahnya, dia akan menggunakan kesempatan ini untuk mencapai level ke-9. Ada pro dan kontra untuk mengembangkan hukum jasa suci seperti ini. Diagram ulat sutra muda, kedua memiliki total 18 ribu transformasi, dan dia hanya memahami sekitar 300 di antaranya. Konversi energi roh menjadi energi budis dibatasi oleh kitab suci. Pemahaman Feiyun saat ini tentang kitab suci hanya bisa memungkinkan dia untuk mencapai mandat surga tingkat 8 puncak. Jika dia tidak mengolahnya, Feng Feiyun tidak akan dibatasi ini. Dia bisa mengandalkan fisik penyelesaian kecil Phoenix untuk meningkatkan energi roh didantiannya ke mandat surga tingkat 9 awal. Tanpa kitab suci, energi roh Feng Feiyun tidak akan semurni ini. Dapat dikatakan bahwa segala sesuatu memiliki dua sisi. Ada sisi baik dan sisi buruk. Tentu saja, ketika Feng Feiyun memutuskan untuk mengembangkan dantian dan fisiknya secara bersamaan. Hanya dengan menemukan keseimbangan barulah dia dapat menerobos ke roh kudus. Jika dia hanya mengembangkan immortal Phoenix fisik seperti di kehidupan sebelumnya, dia akan terjebak di level ke-9 lagi. Dalam jangka pendek, mengolah kitab suci akan sangat membatasi kultivasinya. Namun, dalam jangka panjang, mengolah fisik dan fisiknya pada saat yang sama adalah cara terbaik untuk melakukannya. Fisik immortal Phoenix dan kitab suci ulat sutra emas harus mencapai keseimbangan. Sekarang level tubuhku adalah langkah besar lebih tinggi dari dantianku, aku harus fokus untuk memahami kitab suci ulat sutra emas. Semakin aku memahaminya, semakin tinggi levelku. Feng Feiyun berhenti berkultivasi dan membuka matanya. Sungai emas masih mengelilinginya. Energi buddhist di dalamnya sepertinya belum habis. Dia berdiri dan melihat kekejauhan, berapa lama saya berkultivasi. 34 hari. Liu Ruixin tertidur di atas sajadah compang camping. Dia menjadi bersemangat setelah melihat Feng Feiyun bangun. Matanya berbinar saat dia terbang dan meraih lengan Feng Feiyun. Apa? Feng Feiyun terkejut. Ada yang salah dengan gadis ini? Ruixin berada di mandat surga tingkat ketiga. Setelah menyerap seutas energi buddhist, dia mencapai mandat surga tingkat lima puncak, hanya satu langkah lagi untuk menjadi raksasa setengah langkah. Selain itu, energi ini ditinggalkan oleh seorang buddha yang tercerahkan. Itu sangat meningkatkan fisiknya dan bahkan meninggalkan bekas di tubuhnya, memberinya potensi untuk menerobos ke enlightened being di masa depan. Tentu saja, mencapai alam makhluk tercerahkan sangatlah sulit. Banyak jenius sejarah bahkan tidak bisa melakukannya. Bakatnya bukan yang terbaik sehingga sangat tidak mungkin baginya untuk menjadi makhluk yang tercerahkan. Liu Ruixin memiliki ekspresi penuh harapan di wajahnya. Dia memiringkan kepalanya dan membuka matanya lebar-lebar, Fei Yun, kita telah melalui suka dan duka bersama, kawan melalui hidup dan mati. Jangan coba-coba berteman denganku, kita tidak saling kenal. Juga, tolong panggil aku yang Nobel Yi Zhen Feng. Feng Fei Yun tersenyum. Aku putri White Moon Messenger, kakak dari generasi muda di Sun Moon. Sekarang aku telah ditangkap oleh seorang pemerkosa, aku kehilangan semua muka. Aku akan bergosip di mana-mana di masa depan, aku tidak bisa menikah. Liu Ruixin meraih lengan Fei Yun dan ingin menggigitnya. Sayangnya, dia tidak melakukannya pada akhirnya dan mulai menangis, saya putri utusan bulan putih, kakak perempuan Sun Moon. Beberapa orang bersedia menghancurkan hidup orang lain demi keuntungan mereka sendiri dan bertindak seolah itu wajar saja. Apa mereka tidak tahu cara memberi kompensasi? Haha, jadi Anda di sini untuk sesuatu. Saya tidak bisa memberi Anda botol karena sekte Anda tidak bisa menghentikan Ibu Yin. Kata Fei Yun sambil tersenyum. Meskipun dia tahu bahwa dia berpura-pura, dia masih menepuk kepalanya dengan lembut dan menghiburnya dengan suara lembut. Aku tidak mau botolnya, tapi jika kamu bisa memberiku kolam kecil energi budis itu, kita bisa membicarakannya. Ruixin menggigit bibirnya dengan air mata berlinang. Ledakan. Feng Fei Yun membenturkan kepalanya dan memarahi sebuah kolam kecil. Apakah kamu tidak terlalu serakah? Bahkan jika itu bukan kolam kecil, ember kecil sudah cukup. Liu Ruixin mengangguk seperti anak ayam yang mematuk nasi dan dengan lembut mengusap kepalanya yang sakit. Bahkan jika aku memberimu ember, kamu tidak punya ember untuk menampungnya. Bagaimana dengan ini? Jika Anda mengikuti saya di masa depan, Anda akan menjadi pelayan pribadi saya, menyajikan teh dan air, mencuci dan memasak, dan memijat bahu dan punggung saya. Setiap tahun, saya akan memberi Anda segumpal esensi aura Buddha sebagai upah Anda selama setahun. Fei Yun meletakkan tangannya di belakang punggung dan membusungkan dadanya. Dia berbicara dengan percaya diri dan jaminan seperti seorang bangsawan kaya berbicara tentang harga seorang pelayan. Satu helai setahun. Kamu terlalu pelit. Aku belum pernah melihat orang yang pelit sepertimu. Feng Fei Yun menggelengkan kepalanya, saya melakukan ini untuk kebaikan Anda sendiri. Energi budis dapat membuat tingkat kultivasi Anda meningkat dengan cepat, tetapi memiliki efek samping negatif. Anda tidak dapat meningkatkan kondisi mental Anda dan tubuh Anda tidak akan menjadi stabil. Ini seperti jimat, itu hanya meningkatkan kekuatan jimat, bukan kualitas kertas. Ketika kekuatan jimat mencapai tingkat tertentu, kertas tidak akan mampu menahan kekuatan dan jimat akan hancur dengan sendirinya. Budi daya adalah sama. Tingkat kultivasi Anda meningkat terlalu cepat dan kondisi mental Anda tidak stabil, fondasi Anda tidak kokoh. Saya akan memberi Anda satu tahun untuk mengkonsolidasikan kultivasi Anda dan menumpuk. Itu tidak akan merugikan Anda. Tidak semua orang bisa mengolah dantian dan tubuh mereka pada saat yang sama seperti Feng Fei Yun. Mereka tidak perlu khawatir tentang penghancuran diri selama kultivasi, dan tidak semua orang memiliki kondisi mental immortal realm level 9 seperti Feng Fei Yun. 755. Hanya pelit dan pelit. Liu Ruixin setuju dengan kata-kata Feng Fei Yun. Dia merasa seperti tidak bisa mengendalikan energi roh di tubuhnya. Jika kultivasi seseorang tumbuh terlalu banyak dalam waktu singkat, akan sangat sulit untuk dikendalikan. Begitu seseorang kehilangan kendali atas energi rohnya, mereka akan menderita penyimpangan Qigong. Dalam skenario kasus terbaik, mereka akan kehilangan semua kultivasi mereka. Adapun kultivasi Long Luofu, itu karena perlindungan harta suci keluarga kerajaan. Dia juga seorang jenius sejarah yang hebat, tetapi dia masih menerima kekuatan kolam nagai sasi tujuh kali. Kalau tidak, dia sudah lama menderita penyimpangan Qigong. Feng Fei Yun membalas, kurang ajar. Untuk menjadi pelayan yang memenuhi syarat, kamu harus terlebih dahulu belajar untuk menghormati Tuanmu. Yang Nobel Yi, pelayan ini tahu kesalahannya. Liu Ruixin berbicara dengan nada aneh dan membungkuk. Suaranya tajam dan melengking. Mendesah. Saya perlu diajari. Feng Fei Yun menghela nafas kecewa dan bertanya, di mana yang lainnya. Apakah mereka semua pergi? Bahkan jika kamu mengusir mereka, mereka tidak akan pergi. Suara Liu Ruixin masih penuh teka-teki ketika dia berkata, karena semua jiwa Buddha jahat di Aula Dharma Agung telah dibunuh, beberapa larangan kuno telah dibuka, dan banyak tempat rahasia yang sebelumnya tidak dapat diakses sekarang dapat dimasuki. Kakak senior Ye, Leng Yan Bai, dan Mutu Rowe pergi ke tempat-tempat rahasia itu untuk mencari harta karun kuno, karena kultivasi saya paling rendah, saya tinggal di sini untuk menjaga Anda. Tetapi kakak senior Ye berkata bahwa dia akan memberi saya sebagian dari harta itu. Feng Fei Yun menganggap nama panggilan yang diberikan Liu Ruixin cukup lucu, Bai Ruxue diubah menjadi Leng Yan Bai, dan Musiru menjadi Murou. Bahkan 10 ribu tahun yang lalu, Allah Besar pasti memainkan peran penting di kuil hati yang terlupakan. Pasti ada banyak harta di dalamnya. Bahkan jika sebagian besar dari mereka dihancurkan, harta karun yang tersegel di dalam segel masih bisa dipertahankan. Selain itu, mereka pasti harta kelas atas. Sekarang Feng Fei Yun telah memperoleh sungai emas dan harta karun seperti kapal perunggu kuno, dia tidak peduli dengan harta lainnya. Karena mereka akan mencari harta karun, bahkan jika mereka menemukan persenjataan penekan dunia, itu akan menjadi milik mereka. Dia tidak akan meminta mereka untuk itu. Bagaimana dengan biarawan itu? Feng Fei Yun bertanya lagi. Berbicara tentang biksu terbelakang itu, saya menjadi marah. Dia menjadi kaya kali ini. Ketika dia menerobos ke alam Buddha sejati, dia tertawa selama dua hari tiga malam di Aula Besarmaha. Suaranya seperti guntur. Kemudian, dia menemukan senjata Buddha penekan dunia yang ditinggalkan oleh zaman kuno di kolam Dewa Rahasia di Aula Maha Besar. Dia tertawa sepanjang hari dan hampir berubah menjadi Buddha Maitreya. Karena dia tertawa terlalu keras, dia menarik perhatian para pelindung reruntuhan kuil kuno. Setelah pertempuran besar, salah satu pelindung dibunuh olehnya, dan dua lainnya terpaksa mundur. Sekarang, mereka masih duduk di pintu masuk Aula Maha Agung. Jika ada yang berani menerobos masuk ke Grit Maha Hall, dia akan menghajar mereka. Dia sangat energi, seolah-olah dia memiliki energi yang tak ada habisnya. Meskipun Liu Ruixin mengatakan bahwa melihat biksu terbelakang membuatnya marah, dia masih sangat bersemangat. Lagipula, makhluk tercerahkan adalah eksistensi mistis baginya. Sekarang dia bisa berhubungan dengan mereka, itu sangat mengejutkan. Tentu saja, keterkejutan ini berangsur-angsur memudar seiring berjalannya waktu. Ini pasti akan menjadi modalnya untuk menyombongkan diri di depan adik-adiknya di masa depan. Feng Feiyun merasa lega. Lagipula, alam biksu Zizang tidak membaik selama ratusan tahun dan dia hanya memiliki dua tahun lagi untuk hidup. Kali ini, dia datang ke kuil kuno dengan tekad untuk bertarung untuk terakhir kalinya. Dia bahkan tidak berpikir untuk menerobos ke alam makhluk tercerahkan. Tapi sekarang, dia telah menembus dan memperoleh hampir seribu tahun kehidupan, menjadi eksistensi puncak di negeri ini. Siapapun akan tertawa selama beberapa hari. Sekarang dia telah mendapatkan senjata Buddha penekan dunia, dia seperti harimau yang memiliki sayap. Untuk sesaat, Biksu Zizang merasa sangat bangga pada dirinya sendiri. Buddha menjaganya. Hari-harinya akhirnya akan menjadi lebih baik. Karena mereka semua sangat sibuk, ayo masuk ke kerajaan surgawi dan lihatlah. Aku bertanya-tanya bagaimana keadaan dunia yang telah disegel selama puluhan ribu tahun ini sekarang. Feng Feiyun berbalik dan melihat ke gerbang kerajaan surgawi sebelum masuk. Liur Wixin bahkan lebih bersemangat. Dia sudah lama ingin masuk dan melihat dunia seperti apa itu. Ini adalah lapisan layar cahaya putih. Layar cahaya beriak seperti air. Setelah melewati layar cahaya, keduanya jatuh dari ketinggian 100 meter. Di bawah mereka ada lautan biru. Seekor burung hijau tingkat binatang roh yang panjangnya lebih dari 120 meter terbang dan membawa mereka berdua. Ini adalah kerajaan surgawi yang tercatat dalam buku-buku kuno. Surga, ini benar-benar dunia nyata. Saya dulu berpikir bahwa itu hanya cerita yang diceritakan oleh para tetua. Liur Wixin memanjat dari punggung burung itu dan memandangi lautan yang tak terbatas. Dia bisa mendengar suara ombak dan burung laut yang tak terhitung jumlahnya terbang di kejauhan. Ada juga ikan raksasa yang panjangnya puluhan meter di dalam air. Sungai emas di sekitar Feng Feiyun terbang keluar dan menggantung di langit seperti sungai emas yang turun ke sembilan cakrawala dengan cahaya Buddha yang menyilaukan. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan membuka semua pori-porinya. Spiritual ki sepertinya mengalir deras ke dalam tubuhnya. Kepadatan ki spiritual di sini mengejutkannya. Itu jauh lebih tinggi daripada dunia luar. Itu mungkin bahkan lebih tinggi dari kepadatan spiritual ki di dinasti tengah. Selain itu, Feng Feiyun menemukan urat roh yang mengalir di dasar lautan. Itu tidak sebesar pembuluh darah naga di Jin tapi masih sangat besar, membentang lebih dari 30 ribu mil. Setelah terbang selama dua hari, Feng Feiyun menemukan yang lebih besar. Niat ketuhanannya menjangkau tetapi dia tidak bisa melihat sumbernya. Ini jelas merupakan pembuluh darah roh yang sebanding dengan pembuluh darah naga di Jin. Itu membentang beberapa ratus ribu mil. Sangat sulit untuk menemukan vena pada level ini. Seperti yang disebutkan sebelumnya, pembuluh darah naga melewati prefektur kerajaan tengah. Ini adalah prefektur terbesar di Jin, fondasi dinasti. Terbentang sekitar 3 hingga 400 ribu mil. Namun, area dengan energi terpadat ada di ibu kota. Para pembudidaya Buddha kuno sangat kejam, menjebak pembuluh darah roh yang sebanding dengan pembuluh darah naga Jin dan menempatkannya di alam tingkat tinggi. Ini adalah pembuluh darah seratus ribu mil, bukan sesuatu yang dapat dibandingkan dengan pembuluh darah seribu atau sepuluh ribu mil ke. Feng Feiyun menyesali. Vena utama di kerajaan surgawi adalah vena roh sepanjang satu juta mil. Yang ini hanya cabang dari vena utama. Ada total 21 cabang seperti itu di kerajaan surgawi. Mereka tersebar di sembilan negara bagian dan dua belas laut. Burung biru berbicara dalam bahasa manusia. Akhirnya berbicara, saya pikir kamu adalah burung bisu. Feng Feiyun sepertinya tahu bahwa burung ini bisa berbicara. Setelah berkultivasi ke level spirit bis, kecerdasannya tidak akan jauh lebih rendah dari manusia. Secara alami, itu akan dapat berbicara bahasa manusia. Ruik Xin terkejut dan dengan cepat bersembunyi di belakang Feng Feiyun. Saat burung hijau itu terbang, ia berkata, saya masih muda dan tidak tahu banyak. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, bicaralah dengan Patriark dan yang lainnya. Kamu sudah berkultivasi selama lebih dari seribu tahun dan kamu masih muda. Ruik Xin meludahkan lidahnya sebelum menjadi bersemangat lagi, mengapa matahari begitu kecil? Tidak bisa menerangi seluruh kerajaan surgawi. Itu bukan matahari, itu adalah relik yang ditinggalkan oleh seorang Buddha sejati. Itu selamanya tergantung di langit untuk menerangi dunia ini dan menganugerahkan kepada kita kekuatan kehidupan. Kata burung itu. Feng Feiyun mengangguk. Dia telah mengamati untuk waktu yang lama. Setiap 10 ribu mil, dia akan melihat peninggalan matahari baru. Terkadang, dua matahari muncul di langit yang sama. Tampaknya kerajaan surgawi memiliki banyak Buddha sejati. Setelah mereka meninggal, mereka berubah menjadi peninggalan yang melayang di langit dan menerangi tanah ini untuk selama-lamanya. Bahkan alam rahasia tingkat tinggi tidak bisa melahirkan cahaya, air, dan kehidupan. Ini adalah dunia yang dikembangkan oleh para beku. Binatang roh di kerajaan surgawi pasti telah dijinakkan oleh para biarawan 10 ribu tahun yang lalu. Mereka mendengarkan nyanyian Buddha, membaca kitab suci Buddha, dan mewarisi ajaran Buddha. Ini bukan lagi cara binatang buas, tapi cara agama Buddha. Begitu mereka mencapai tingkat tertentu, mereka bisa menjadi Buddha. Bahkan jika generasi yang lebih tua dari makhluk roh semuanya telah mati karena usia tua, generasi baru dari makhluk roh akan terus mewarisi ajaran agama Buddha, menunggu kedatangan penguasa baru kerajaan surga, membuat dunia ini lebih makmur, lebih cocok untuk tempat tinggal makhluk hidup, dan berkembang menjadi kerajaan surga bagi para pembudidaya Buddha. Pasti tidak ada manusia di negeri ini. Bahkan jika ada Buddha sejati yang tersisa di kerajaan surgawi selama malapetaka besar agama Buddha 10 ribu tahun yang lalu, mereka pasti sudah mati. Lagipula, Buddha sejati tidak dapat hidup selama 10 ribu tahun. Pikiran jahat melintas di benak Feng Feiyun. Jika ada beberapa wanita di kerajaan surgawi, dia mungkin masih bisa melihat manusia di sini. Tentu saja, bahkan jika manusia benar-benar sekarat, Taoist-Budhis yang berpikiran mendalam itu tidak akan bekerja keras untuk kelangsungan hidup dan reproduksi manusia. Sepanjang jalan, Feng Feiyun melihat banyak ramuan roh dan pohon berharga. Ada juga beberapa kuil dan biara kuno yang tidak berpenghuni. Beberapa kuil kuno mengapung di laut, beberapa biara terbang di awan, dan beberapa kuil kuno terletak di pulau yang indah. Mereka semua dilindungi oleh formasi yang tak terhitung jumlahnya. Banyak ramuan roh, pohon buah roh, dan mata air suci juga mengalir. Kuil dan biara kuno ini pastilah tempat tinggal para Buddha sejati di masa lalu. Ladang obat di dalamnya bersinar terang. Mata Liu Ruixin seterang manik-manik diok. Haha, bahkan tidak memikirkannya. Formasi yang ditetapkan oleh para Buddha sejati bukanlah sesuatu yang bisa kamu buka. Lihat saja, kata Feng Feiyun sambil tersenyum. Huh, bagaimanapun, tidak ada master di sini. Saya sudah menyukai sebuah biara di sebuah pulau. Itu penuh dengan hutan bambu ungu dan ada juga mata air suci berbentuk bulan sabit. Saya telah memesan biara itu. Jangan melawanku untuk itu. Liu Ruixin berkata. Kamu ingin menjadi biarawati. Feng Feiyun hampir tertawa terbahak-bahak. Jadi bagaimana jika aku ingin menjadi biarawati? Menjadi biarawati adalah halangan bagimu. Liu Ruixin memutar matanya ke arah Feng Feiyun. Tidak lama kemudian, burung itu terbang ke sebuah benua. Setelah terbang selama tiga hari, ia mendarat di gunung yang rimbun dan hijau. Ini adalah tanah suci, dan sudah ada banyak makhluk roh tingkat leluhur yang menunggu di sini. 756 Benua ini sangat luas dan tak terduga, jauh lebih besar dari dinasti Jin. Apalagi, ini hanya salah satu benua di kerajaan surgawi. Tanah suci ini terletak di pegunungan purba. Medannya berbahaya dan ada banyak burung dan binatang buas. Ada urat roh yang mengalir di bawah tanah. Ini adalah tanah yang diberkati dengan energi roh yang padat. Tidak hanya leluhur tua dari klan burung biru, tetapi semua tetua klan binatang di kerajaan surga telah berkumpul di sini. Mereka sudah merasakan aura ulat emas generasi baru. Setelah disegel selama 10 ribu tahun, pintu kerajaan surga telah terbuka sekali lagi. Tempat ini akan menyambut emas terbaru. Di tengah pegunungan berdiri patung Buddha raksasa. Tingginya beberapa ribu zang dan telah mencapai awan, membawa serta aura yang luas dan suci. Di bawahnya ada altar kecubung raksasa berbentuk bunga teratai. Itu mengjulang setinggi 9 meter dan selebar alun-alun. 3.000 singgah sana teratai putih melayang di atas altar Buddha. Mereka tampak seperti teratai spiritual sejati dengan spiritualitas yang dingin dan padat. Ini adalah teratai yang ditangguhkan, yang berakar dalam kehampaan. Empat pilar perunggu dengan diameter 7 meter terbakar di depan altar. Minyak tanah di dalamnya tidak terlalu panas. Sebaliknya, itu cukup menenangkan. Feng Feiyun terkejut. Aura para senior di sini terlalu besar dan jumlahnya lebih dari 100. Mereka duduk dalam posisi meditatif di atas teratai putih, khususnya tiga bunga teratai di tengah. Aura mereka sangat kuat dengan energi Buddha yang menakutkan. Cincin emas melayang di belakang kepala mereka seperti tiga Buddha yang bermartabat. Ketiga binatang kecil ini hanya berukuran kecil, mereka sangat tua. Yang di sebelah kiri tampak seperti macan tutul. Ia memiliki lima ekor di pantatnya, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya Buddha. Ada satu tanduk di kepalanya yang berkilau, tembus pandang, dan sangat tajam. Namun, melihat lebih dekat akan mengungkapkan bahwa itu sangat tua. Bulunya putih dan ekornya layu. Feiyun sedikit menganggup dan mengenali makhluk roh ini. Itu adalah macan tutul dengan darah yang sangat murni. Siapa yang tahu tingkat kultivasi apa yang telah dicapai? Tatapan Phoenix Feiyun hanya bisa melihat melalui ilusi, tidak dapat melihat melalui hal yang nyata. Binatang kecil kedua adalah ikan kemenangan. Itu memiliki sepasang sayap dan berbaring di atas penyempurnaan, bermandikan energi Buddha. Itu juga sangat tua, dan meskipun tubuhnya menyusut hingga hanya setengah meter, janggutnya masih lebih dari tiga meter. Binatang kecil ketiga sedang duduk di tengah. Itu adalah Suwani. Itu duduk bersila di atas platform teratai, dan wajahnya memiliki ekspresi seperti manusia. Itu mengenakan untayan manik-manik Buddha di lehernya, dan itu melantunkan kitab suci Buddha. Darah binatang suci purba mengalir di dalam tubuh, Bi, Ikan Ying, dan Suwani. Rentang hidup mereka bahkan lebih lama dari makhluk roh biasa. Mereka memiliki aura kuno tentang mereka, dan tubuh mereka kental dengan aura Buddha. Mereka seperti tiga Buddha, dan orang tidak bisa tidak menyembah mereka. Selain tiga binatang kecil yang duduk di tengah, ada juga lebih dari seratus leluhur dari berbagai klan binatang yang duduk bersila di altar Buddha. Mereka semua adalah raja binatang buas yang telah berkultivasi selama lebih dari dua ribu tahun. Mereka semua telah menyembunyikan aura binatang buas mereka, dan aura Buddha melekat di tubuh mereka. Mereka bahkan lebih murni dari beberapa biksu terkemuka, dan mereka terlihat seperti Buddha yang duduk di sana. Burung itu dihentikan di luar setelah membawa Feng Feiyun dan Liu Ruixin. Liu Ruixin dengan erat meraih lengan baju Feng Feiyun. Meskipun nenek moyang telah menyembunyikan aura mereka, dia masih merasakan tekanan yang besar. Dia bahkan tidak bisa bernapas dengan benar. Seolah-olah dia benar-benar telah tiba di alam Buddha. Dia akan tersandung setiap beberapa langkah. Umat Buddha dari sembilan provinsi, tiga gunung, dan dua belas laut semuanya ada di sini untuk menyambut kembalinya ulat sutra emas. Bi, Antua membuka mulutnya dan meludahkan nyanyian suci Buddha. Sejenak, seluruh altar dipenuhi nyanyian Buddhis. Bel berbunyi di kejauhan dan tetesan air hujan jatuh dari langit. Ulat sutra emas. Mungkinkah orang yang mengembangkan kitab suci ulat sutra menjadi ulat sutra emas? Feng Feiyun sepertinya ditarik oleh semacam kekuatan dan terbang ke udara. Dia terbang langsung ke tengah altar dan duduk di peringkat dua belas teratai roh yang ditangguhkan. Tiga binatang kecil tertua duduk seratus kaki darinya, membentuk lingkaran. Faktanya, itu adalah seluruh lingkaran kursi teratai. Ada total delapan belas kursi, dan semuanya adalah kursi teratai kelas sembilan. Jelas bahwa seseorang harus sangat memenuhi syarat untuk duduk di kursi teratai kelas sembilan. Hanya tiga binatang kecil yang memiliki kualifikasi seperti itu, dan ada lima belas kursi yang kosong. Ada 360, platform lotus peringkat ke enam, dan tiga ribu, platform lotus peringkat ketiga. Mereka semua memiliki binatang kecil gajah yang tak terhitung jumlahnya yang duduk bersila. Ada juga sejumlah besar kursi kosong. Meskipun penampilan mereka agak lucu, ekspresi mereka sangat serius. Feng Feiyun merasakan aura Buddha yang sangat besar datang dari kursi teratai peringkat dua belas. Sepertinya dia sedang duduk di atas bintang. Ini jelas merupakan benda suci yang telah hidup selama lebih dari sepuluh ribu tahun. Jika bukan karena binatang kecil yang menatapnya dengan tatapan saleh, dia mungkin sudah memasukkan teratai ke dalam sakunya. Feng Feiyun duduk tegak dan diam, masih terlihat sangat alami. Dia menghela nafas dalam-dalam. Mungkin memang ada tiga ribu Buddha sejati di sini sepuluh ribu tahun yang lalu. Ini adalah tanah yang damai dan damai. Seseorang ingin menciptakan tanah suci Buddha yang jauh dari urusan duniawi. Binatang kecil ini juga memiliki hati yang murni dan ajaran Buddha yang mendalam. Begitu seekor binatang diizinkan untuk mengolah dao Buddha dan memahami etiket Buddha, itu pasti akan lebih saleh dan murni daripada manusia yang membudidayakan Buddha Dao. Itu tidak akan memiliki begitu banyak delusi. Hmm, siapa yang bisa memberitahuku apa yang terjadi dengan Golden Chansi? Feng Feiyun duduk di kursi teratai selebar 30 meter dengan tangan di atas lutut. Dia dikelilingi oleh cahaya suci yang menyelimuti tubuhnya dengan lapisan kabut putih. Di kejauhan, di atas platform teratai, Feng mengeluarkan gulungan kitab suci dan membacakannya dengan sungguh-sungguh, sebuah buku dari 30 ribu tahun yang lalu, buku harian Fo Chansi, 20 ribu tahun kemudian, dunia akan menghadapi bencana, sekte buddhist akan menghadapi bencana besar, kerajaan surga akan disegel, menunggu generasi baru Golden Chansi kembali, kerajaan surga akan terbuka sekali lagi, untuk menyebarkan ajaran lima skanda dan empat kebenaran, untuk mempromosikan Dharma Abadi Buddhisme. Sampai pada titik di mana tidak akan ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi mimpi, untuk mencapai nirvana, untuk memahami langit dan bumi, untuk mencapai jalan Santo Buddha. Feng Feiyun sakit kepala mendengarkannya. Dia secara kasar mengerti bahwa seseorang telah meramalkan bahwa Malapetaka besar akan menimpa para pembudidaya Buddha 30 ribu tahun yang lalu. Kemudian, dia meninggalkan sesuatu seperti keputusan, mengklaim bahwa kerajaan surgawi akan dibuka kembali dan Golden Chansi yang baru akan kembali untuk mengatur ulang ajaran Buddha dan mempromosikan ajaran Buddha. Persetan, apakah ada kesalahan? Bagaimana bisa aku? Chansi emas, saya hanya mengolah kitab suci ulat emas untuk meningkatkan kultivasi saya, saya tidak tertarik pada agama Buddha. Lagipula, jika aku menjadi Golden Chansi, bukankah itu berarti aku tidak bisa menyentuh wanita lagi? Fo Chansi ini terlalu banyak penipuan, dia pasti salah meramal, dia pasti salah meramal. Suara gemilang dan suci datang dari altar Buddha, Dube ragu, bisakah Golden Chansi mencerahkannya? Pencerahan ilusi memiliki keraguan, bisakah Golden Chansi mencerahkannya? Pencerahan niat juga memiliki ritual Buddhis, bolehkah Golden Chansi mencerahkannya? Satu demi satu, sekelompok besar dari mereka meminta Feng Feiyun untuk mencerahkan mereka. Mereka tidak berusaha mempersulit Feng Feiyun, tetapi mereka benar-benar ragu. Mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan kerinduan akan agama Buddha. Bahkan jika binatang kecil ini memiliki kecerdasan yang sebanding dengan manusia, akar kebijaksanaan mereka sangat kurang. Kemampuan mereka untuk memahami Kitab Suci Buddha juga sangat buruk. Beberapa ritual Buddhis yang sederhana menjadi sangat sulit bagi mereka. Di masa lalu, ada beberapa Buddha sejati yang membantu mereka menafsirkan Kitab Suci Buddha. Yi Yun berkhotbah kepada mereka setiap hari, membiarkan akar kebijaksanaan mereka tercerahkan. Tetapi setelah para Buddha sejati itu meninggal karena usia tua, bahkan mahluk roh generasi yang lebih tua telah mati karena usia tua. Banyak Kitab Suci Buddha diturunkan dari generasi ke generasi, dan banyak dari mereka kesulitan memahaminya. Bahkan dengan ajaran orang tua mereka, mereka hanya bisa memahami prinsip-prinsip umum. Dapat dikatakan bahwa dalam prinsip-prinsip Buddhis saja, siapapun dari generasi muda rumah Yusou akan memahaminya lebih baik dari mereka, cukup menjadi guru mereka. Tapi sekarang, Feng Feiyun bahkan lebih bermasalah, karena mahluk roh ini telah tenggelam dalam Kitab Suci Buddha sepanjang hari. Tidak peduli seberapa rendah kebijaksanaan mereka, mereka pasti memahami agama Buddha lebih baik darinya. Ini seperti tamu rumah bordil yang memasuki akademi dan ingin melafalkan empat buku dan lima buku klasik kepada anak laki-laki halaman. Bukankah ini penipuan? Sepertinya aku harus mencari guru untuk mereka saat aku punya waktu. Feng Feiyun menggosok kulit kepalanya. Adapun Biksu Zizang, dia tidak dalam pertimbangan Feng Feiyun. Meskipun Dharma Buddha Biksu itu sangat dalam, niat membunuhnya terlalu berat. Selain itu, leluhur binatang buas ini sangat kuat. Jika mereka berada di bawah kendalinya, maka seluruh kerajaan surgawi akan berubah dari surga yang damai menjadi tanah pembantaian. Tan Kingsu tidak buruk, dia memiliki kepribadian yang lembut dan sangat tertutup, memberikan rasa transendensi. Selain itu, dia mengolah mantra hati menjinakkan binatang, yang dapat sepenuhnya melarutkan keganasan binatang roh ini dan membuka kebijaksanaan mereka. Wu Kinghua, di sisi lain, terlalu buruk karena wataknya yang buruk. Feng Feiyun bergumam dalam benaknya dan terbatuk, saya baru di sini, jadi saya tidak akan berbicara tentang Dharma. Saya punya satu hal untuk ditanyakan, sejauh mana kerajaan surgawi telah berevolusi. Ikan yang duduk di singgah sana teratai berkata, dalam 10 ribu tahun terakhir, kerajaan surgawi telah berkembang sejauh 3,5 juta mil dari timur ke barat, mencapai 21 juta mil, kerajaan surgawi telah berkembang sejauh 2,7 juta mil dari utara ke selatan, mencapai 16 juta mil. Di akhir kerajaan surgawi, kekacauan primordial belum terbentuk, di tengahnya, urat surga panjangnya 7 juta 200 ribu mil dengan 21 cabang. Feng Feiyun menggosok dagunya dan mengangguk, ini adalah ritme alam rahasia tingkat tinggi yang berkembang menjadi dimensi kecil. Apa itu dimensi minor? Binatang kecil itu bertanya pada saat bersamaan. Feng Feiyun tersenyum, ini adalah dunia yang lengkap dengan sinar matahari, malam, dan air yang mengalir. Itu dapat melahirkan kehidupan dan roh baru, membuatnya lebih cocok untuk kultivasi. Tanah kebahagiaan murni, ikan itu bertanya. Haha, kamu bisa mengatakan itu. Feng Feiyun tidak ingin menjelaskan lagi dan mulai membuat rencana. Karena ada begitu banyak ahli buddhist di sini, sudah waktunya untuk menggunakan mereka dan Immortal Phoenix Pisic untuk memaksa Yama keluar dari tubuhnya. Ancaman tersembunyi ini harus dihilangkan, dan sekaranglah waktunya untuk melakukannya. 757 Feng Feiyun tidak ingin mengganggu Yama, jadi dia menggunakan indera ilahi untuk berkomunikasi dengan binatang spiritual. Namun, Yama berhati-hati dan memiliki indera yang tajam. Dia masih terdeteksi dan diserang terlebih dahulu. Ledakan. Feng Feiyun duduk di singgah sana teratai. Tubuhnya bergetar hebat, punggung dan lengan kirinya bergetar hebat. Aura jahat merembes keluar dari kulitnya. Dia mengeluarkan suara yang menyeramkan, jika kamu ingin membunuh penguasa ini, penguasa ini akan mengambil tubuhmu terlebih dahulu. Aura jahat yang mengerikan keluar dari tulang punggungnya dan bergegas, ingin mengambil otak Feng Feiyun terlebih dahulu. Yama awalnya berencana untuk bersembunyi dan menunggu sampai dia mengumpulkan lebih banyak mayat Yama sebelum dengan paksa mengambil tubuh Feng Feiyun dan nasibnya. Namun, karena Feng Feiyun ingin membunuhnya, dia secara alami harus melawan. Dia tidak akan hanya duduk dan menunggu kematian. Huff, apakah Anda pikir Anda masih bisa mengendalikan otak saya? Tulang kebijaksanaan, di atas kepala Feng Feiyun meledak dengan nyala api yang menyilaukan. Teriakan Phoenix bergemas saat bayangan Phoenix terbang keluar untuk menemui jiwa jahat Yama. Pada saat yang sama, tulang mata kirinya juga memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan. Bayangan Phoenix juga bergegas keluar dan menyerang. Jiwa jahat Yama sangat tirani. Itu mengikuti tulang punggungnya dan ingin bergegas ke otaknya, menyebabkan tubuh Feng Feiyun bergetar hebat. Kedua bayangan Phoenix juga tidak lemah. Mereka seperti dua burung Phoenix sungguhan yang berputar-putar di sekitar tubuh Feng Feiyun. Cakar mereka tajam dan mata mereka menghina. Mereka dengan jelas menunjukkan sikap burung dewa. Pada saat yang sama, Feng Feiyun memadatkan empat puluh indera ilahi dan mengubahnya menjadi palu penghukum surga. Dia juga menyerang. Ini adalah palu indera ilahi. Bersama dengan dua bayangan Phoenix, mereka memukul mundur Yama. Kultifasi Feng Feiyun telah meningkat pesat. Akal ketuhanannya juga empat puluh kali lebih kuat. Yama hanyalah sisa jiwa. Di masa lalu, dia mungkin bisa menekan empat puluh indera ilahi Feng Feiyun. Namun, Feng Feiyun sekarang telah melampaui dia. Bagaimana ini mungkin? Empat puluh kali pengertian ilahi. Jiwa sisa Raja Yama hampir hancur. Dia mundur dalam kekalahan, merasa seolah-olah dia akan dilenyapkan. Tahta teratai ke-dua belas yang diduduki Feng Feiyun meletus dengan cahaya suci yang tak terbatas. Kekuatan suci melonjak gila-gilaan ke tubuh Feng Feiyun, memukul mundur dan menekan kekuatan jahat di tubuh Yama. Kulit di punggung dan lengan kirinya mulai menggembung, seolah berusaha memaksa Yama keluar dari tubuhnya. Daging dan darah kita sudah menyatu. Kamu tidak bisa memaksaku keluar dari tubuhmu. Hades meraung. Statusnya adalah yang tertinggi, dan jika bukan karena fakta bahwa dia telah mengalami bencana kematian, dia tidak akan menempatkan karakter minor seperti Feng Feiyun di matanya, dan dia tidak akan tinggal di rumah orang lain. Tubuh. Tapi saat ini, manusia mirip semut ini ingin mengusirnya dan membunuhnya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Bang. Empat puluh indera ilahi Feng Feiyun terwujud lagi, mengembun menjadi pisau raksasa merah dengan api tak terbatas. Itu secara langsung memutuskan seutas jiwa jahat Yama. Di saat yang sama, serangan balik sengit Yama juga menyebabkan Feng Feiyun menderita luka parah. Organ dalamnya sangat sakit, dan dia memuntahkan seteguk darah. Kamu benar-benar berani menggunakan tubuhmu sendiri sebagai medan perang. Kamu bahkan belum membunuhku, dan tubuhmu sudah meledak. Jiwa jahat Yama telah terputus, dan dia juga merasa sangat tidak nyaman. Dia sengaja mengucapkan kata-kata ini untuk membuat Feng Feiyun ragu. Feng Feiyun terdiam, tetapi tekadnya untuk menekan Yama sangat kuat. Dia memadatkan empat puluh indera ilahi lainnya, dan pada saat yang sama, tujuh tulang Phoenix di tubuhnya meledak dengan kecemerlangan yang mematikan, membentuk sirkulasi kecil. Kekuatan Phoenix tidak ada habisnya, dan tujuh hantu Phoenix semuanya bergegas ke tulang punggungnya, bermanifestasi di punggungnya. Pertempuran sengit menjadi lebih ganas, seperti pengepungan di medan perang. Saat ini, tidak ada yang bisa membantu. Jika mereka tidak bisa menekan jiwa jahat Yama, bahkan binatang spiritual dan umat Buddha tidak akan bisa berbuat apa-apa. Buk, buk. Tubuh Feng Feiyun bergetar hebat, dan daging di punggungnya terus retak. Tulang di lengannya juga mengeluarkan suara retak, dan darah serta daging berceceran di mana-mana. Seolah-olah seluruh tubuhnya akan hancur berkeping-keping. Ini juga karena tubuh Feng Feiyun kuat, dan dia telah mencapai alam realisasi kecil Dewa Phoenix abadi. Jika itu orang lain, mereka akan berubah menjadi genangan darah. Akhirnya, Feng Feiyun berada di atas angin. Tujuh hantu Phoenix mengelilingi jiwa jahat Yama, seperti tujuh tungku memurnikannya. Empat puluh niat ilahi Feng Feiyun juga berubah menjadi gunung raksasa yang menekan jiwa jahat Yama sehingga tidak bisa bergerak. Feng Feiyun, apakah kamu lupa bahwa kamu berjanji untuk membantuku dengan satu hal? Aku tidak ingin kamu meninggalkan Dewi Sihir Surgawi, aku ingin kamu membantuku menemukan tuan rumah lain. Yama akhirnya mengaku kalah setelah dihaluskan oleh tujuh burung Phoenix, namun nadanya masih pantang menyerah. Haha, Anda juga berhutang budi kepada saya, jadi kita bahkan sekarang. Tidak ada yang berhutang apapun kepada yang lain. Kata Feng Feiyun. Anak muda, kamu terlalu naif. Apakah menurutmu ini semua adalah jiwa jahatku? Orang bijak dari gua violetsia itu hanya menemukan separuh tubuhku di pemakaman munculnya surga. Separuh tubuhku yang lain membawa jiwa jahat yang lebih kuat. Setelah 10.000 tahun kultivasi, ia telah memulihkan banyak energi. Kultivasinya bukanlah sesuatu yang dapat Anda bayangkan. Itu akan segera kembali dan semua yang ada di negeri ini akan dihancurkan. Siapapun yang membawa jenazah saya akan diperlakukan lebih keras. Yama berbicara dengan nada dingin. Feiyun mendengar dari Feng Mo bahwa Yama dari pemakaman munculnya surga memang hanya setengah dari mayat jahat. Itu adalah kepala, mata, jantung, tangan kiri, kaki kanan, dan tiga tulang rusuk. Setengah lainnya tidak bisa ditemukan. Pada saat itu, Feng Feiyun mengira Yama terluka parah dan tubuhnya hancur, sehingga hanya tersisa setengah dari jenazahnya. Tapi sekarang, kata-kata Yama memberinya firasat buruk. Dia merasa bahwa Yama mengatakan yang sebenarnya. Mungkinkah tanah ini akan segera menyambut malapetaka yang merusak? Feng Feiyun segera menekan pikiran ini dan berkata dengan dingin, haha, itu hanya setengah mayat, bahkan tidak memiliki kepala, jantung, atau tulang belakang. Bahkan jika itu mendapatkan kembali sebagian energinya, seberapa kuatkah itu? Hari ini, aku akan menekanmu. Apapun yang Anda katakan akan sia-sia. Kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Haha, Yama tertawa. Binatang buas yang duduk di kursi teratai masing-masing menembakkan sinar cahaya yang memasuki tubuh Feng Feiyun. Cahaya itu murni dengan aura yang kuat. Gambar Buddha memadat di dalam cahaya, memberikan perasaan suci. Suara bahasa sanskerta berkumandang saat puluhan ribu Buddha melantunkan mantra wolas asi agung eksorsisme. Seluruh altar Buddha ditutupi dengan lapisan cahaya cemerlang. Karakter Buddha yang tak terhitung jumlahnya menari di udara dan mengatur diri mereka menjadi kitab suci Buddha yang bersinar dengan cahaya kemasan. Kulit di punggung dan lengan kiri Feng Feiyun perlahan terbelah. Punggung dan lengan kiri Yama dipaksa keluar dari tubuhnya. Kedua bagian ini awalnya dipisahkan, tetapi sekarang telah menyatu menjadi satu. Suara mendesing. Feng Feiyun mengeluarkan botol suci Tianyi dan menyimpan tulang punggung Yama dan lengan kirinya di dalam. Meskipun seluruh tubuhnya berdarah, dia merasakan kegembiraan yang ringan dan tak terlukiskan. Tawa menyeramkan Yama datang dari botol, Feng Feiyun, kamu masih takut. Kamu tidak berani membunuhku secara nyata. Meskipun botol suci Tianyi memiliki kekuatan penekan yang besar terhadap makhluk jahat, itu hanya bisa menekan Yama di dalam dan tidak sepenuhnya memurnikannya. Feng Feiyun mengguncang botol di tangannya dan tersenyum, takut padamu. Anda terlalu banyak berpikir. Saya menunggu setengah mayat Anda datang, lalu saya juga akan memasukkannya ke dalam botol dan memurnikannya menjadi pil jahat tertinggi. Kamu delusi. Yama menggertakan giginya dan berkata. Feng Feiyun tidak lagi memperhatikannya dan menyimpan botol suci Tianyi ke dalam batu spasialnya. Cahaya Buddha berkedip-kedip di tubuhnya dan semua lukanya perlahan sembuh. Darah berhenti mengalir, karena tubuh Yama terpisah dari tubuhnya, auranya menjadi murni dan tanpa cacat. Feng Feiyun duduk bersila di singgah sana teratai kelas 12, dikelilingi oleh cahaya putih dan cahaya kemasan. Lingkaran cahaya Buddha muncul di belakang kepalanya dan suara nyanyian terdengar dari tubuhnya. Halo budis dan suara nyanyian hanya bisa diolah oleh biksu senior, tetapi Feng Feiyun juga mengolahnya. Liu Ruixin sedang berdiri di sudut altar. Dia memiliki sosok ramping dengan lekuk lembut dan bokong yang sedikit terangkat. Matanya yang jernih hampir keluar dari rongganya. Melihat pemandangan di depannya, dia merasa seperti sedang berjalan ke dunia suci yang dikelilingi oleh para Buddha suci. Hatinya dipenuhi dengan rasa hormat. Jika dia tidak melihat Feng Feiyun duduk di singgah sana teratai kelas 12, dia pasti sudah berlutut di tanah dan menyembahnya. Feng Feiyun dan para Buddha sedang membicarakan sesuatu. Tidak lama kemudian, dia terbang turun dari singgah sana teratai dan berkata dengan suara suci dan tenang, pelaku bencana budis mungkin akan segera kembali. Saya harus keluar dan membuat pengaturan terlebih dahulu agar kita tidak ketahuan. Kali ini, kita harus menghancurkannya sepenuhnya. Amitabha, bagus sekali. Umat Buddha menunjukkan belas kasih yang besar dan mulai melantunkan kitab suci yang tidak dapat dipahami oleh Feng Feiyun. Feng Feiyun mendarat di sebelah Liu Ruixin dan menepuk pundaknya, membangunkannya dari linglung dan berkata, Ayo pergi, saatnya mengurus bisnis. Liu Ruixin menggelengkan kepalanya. Rambutnya berkibar tertiup angin saat dia diseret keluar dari altar oleh Feng Feiyun. Feng Feiyun bertanya, apakah malapetaka yang akan mengakhiri era Buddha benar-benar akan muncul lagi? Mungkin, mata Feng Feiyun berubah serius. Binatang spiritual dan umat Buddha itu sangat kuat, terutama tiga yang duduk di tengah. Mereka sangat kuat sehingga membuat jantung seseorang berdebar. Jika mereka keluar, mereka mungkin bisa memblokir kesengsaraan pembunuhan. Liu Ruixin tidak bisa melihat kultifasi mereka yang sebenarnya, tapi dia bisa merasakan aura samar mereka. Salah satu dari mereka lebih kuat dari Master Sekte Sun Moon. Feng Feiyun mengeluarkan Buddha emas tujuh inci dan membuka portal di kehampaan. Mereka telah bersumpah untuk tidak pernah meninggalkan dunia ini. Langit dan bumi tidak akan memaafkan mereka jika mereka melanggar sumpah mereka. Feng Feiyun membawa Liu Ruixin melalui portal dan meninggalkan kerajaan surgawi. 758 Setelah meninggalkan kerajaan surgawi, Feng Feiyun menyingkirkan Buddha emas raksasa itu. Ini adalah pintu gerbang ke kerajaan surgawi. Membawanya bersamanya akan memungkinkannya memasuki kerajaan surgawi kemanapun dia pergi. Buddha emas sangat besar, dan memakan lebih dari setengah ruang di dalam realm Spiritstone. Jangan beritahu orang lain tentang apa yang kamu lihat di kerajaan surgawi atau aku akan membunuhmu. Kata Feng Feiyun dengan nada serius. Liu Ruixin mungkin riang tapi dia mengerti gawatnya situasi, terutama ketika dia melihat tatapan serius Feiyun. Dia menjadi pucat, tampak seperti burung puyuh kecil yang berdiri di depan seekor elang. Elang berkata, jadilah baik dan bertelur atau aku akan memakanmu. Liu Ruixin menganggup dengan antusias. Feng Feiyun sedikit mengernyit. Hadiah terbesar dari perjalanan singkat ini adalah menekan Yama selain mengetahui bahwa separuh mayat Yama lainnya mungkin akan kembali. Berita ini akan mengguncang seluruh dinasti Jin, bahkan lima dinasti dan istana roh suci. Era buddhist 10.000 tahun yang lalu 20 kali lebih besar dari dinasti Jin saat ini. Sayangnya, itu masih dihancurkan. Saat ini, kekuatan gabungan dari lima dinasti jauh lebih lemah daripada era Buddha saat itu. Jika setengah mayat jahat Raja Neraka kembali, itu pasti akan lebih kuat dari 10.000 tahun yang lalu, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Feng Feiyun tidak berpikir bahwa kehancuran tanah ini akan terlalu mempengaruhi dirinya. Dia bisa melarikan diri nanti. Namun, untuk berjaga-jaga, dia masih perlu melakukan persiapan. Kalian pergi ke kerajaan surgawi. Yesi Wan datang dari kejauhan seperti makhluk abadi. Sosoknya selembut batu giok dengan lingkaran cahaya di sekelilingnya. Rambut panjangnya tergerai seperti air terjun. Dia sebenarnya berada di mandat surga tingkat 8 awal. Tubuhnya memancarkan aroma manis. Tidak aneh baginya untuk mencapai level ini setelah menyerap empat helai energi budis. Namun, ekspresinya agak rumit, terutama setelah melihat Feng Feiyun. Dia tidak berani menatap mata Feng Feiyun. Aku masuk untuk melihatnya. Feng Feiyun mengangguk. Yesi Wan ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Bibirnya berkilau dan matanya seperti mutiara. Feng Feiyun cukup tenang dan berkata, tanyakan apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan. Kamu adalah putra iblis, Feng Feiyun. Yesi Wan sudah curiga dengan identitas Feng Feiyun setelah melihat kitab suci, tapi dia tidak mengatakan apapun sampai sekarang. N. Yun Feitian dari Kuali Perunggu dan Yizen Feng si pencuri bunga, hanya kamu. Suara Si Wan menjadi marah. Dia gemetar dan menggertakkan giginya. Liur Wixin juga menyadari bahwa ada yang salah dengan situasinya. Dia menahan keinginan untuk meminta harta karun kepada kakak senior Ye. Matanya berputar ketika dia melihat pria dan wanita aneh di depannya. Wajah Feng Feiyun juga agak malu. Dia tersenyum dan berjalan, berkata, bukankah itu lebih baik? Sekarang kamu tidak merasa jijik karena usiamu? Kita pasangan yang sempurna, anak laki-laki emas dan gadis giok, bukankah kita pasangan yang dibuat di surga? Feng Feiyun secara bertahap kehilangan mood untuk menggodanya. Dia berhenti tersenyum karena melihat mata Si Wan memerah dengan air mata mengalir. Dia berbalik dan lari. Apa? Apa yang kamu lakukan? Feng Feiyun tidak tahu apa yang dipikirkan wanita ini. Mendesah. Orang mengatakan bahwa Feng Feiyun adalah raja ilahi yang romantis, tetapi dia sama sekali tidak memahami hati wanita. Mendesah. Liu Ruixin bertingkah seperti wanita tua yang telah mengalami cara-cara dunia. Dia membusungkan dadanya yang tidak terlalu montok dan mendesah. Dia mengecilkan lehernya, takut Feng Feiyun akan memukul kepalanya. Dia melangkah ke udara dan mengejar Si Wan. Feng Feiyun merenung sebentar sebelum menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Dia meninggalkan kuil juga. Semua orang ada di sana dengan ekspresi berbeda. Liu Ruixin dengan senang hati menghitung harta yang didapatnya dari Si Wan. Dia memiliki senyum lebar di wajahnya karena harta yang dia dapatkan dari Si Wan. Bai Ruk Sue masih sedingin teratai salju milenium tanpa ekspresi di wajahnya. Mu Siru memiliki ekspresi yang rumit. Feng Feiyun bisa mengerti ini. Lagipula, dia membunuh kekasih masa kecilnya, Chen Mo Jin. Tapi sekarang, dia adalah pembantunya dan bahkan tidak bisa melindungi tubuhnya kapan saja. Orang hanya bisa membayangkan apa yang dia rasakan saat ini. Feng Feiyun mengira Ye Si Wan akan pergi, tetapi dia tidak melakukannya. Dia berdiri di samping Liu Ruixin dengan cara yang indah diselimuti lapisan kabut. Seseorang tidak bisa melihat wajahnya saat ini. Biksu Zizang adalah yang paling bahagia dengan senyum misterius di wajahnya. Dia tidak bertanya tentang kerajaan surgawi setelah melihat Feng Feiyun. Sebaliknya, dia berkata, tiga sekte kuno dari Air Child telah datang untuk menyelidiki berkali-kali. Master sekte diam-diam mengambil tindakan. Jangan khawatir tentang mereka. Kapan pesta sesat akan dimulai? Feng Feiyun bertanya. Mereka sudah tinggal di aula besar selama lebih dari sebulan, dan perjamuan jalan jahat akan segera dimulai. Enam hari dari sekarang, apakah kita benar-benar akan berpartisipasi? Biarawan itu bertanya. Haha, tentu saja. Feng Feiyun tertawa dan keluar dari reruntuhan. Di luar reruntuhan pagoda kuno, ahli yang tak terhitung jumlahnya dikumpulkan. Tiga sekte besar kuno mengambil lebih dari setengahnya. Ada juga ahli dari sekte lain yang bergegas membantu. Spandu perang berkibar di langit biru. Genderang perang melayang di awan, mengelilingi pintu masuk reruntuhan pagoda kuno dengan tiga lapisan di dalam dan tiga lapisan di luar. Master sekte solar datang sendiri, duduk di gerbong. Tubuhnya bersinar terang seperti matahari kemasan. Dia berbicara dengan suara yang dalam, ada fenomena di reruntuhan setelah Yi Zhen Feng memasuki aula besar. Mereka pasti mendapatkan harta karun Buddha yang besar. Master sekte Myriad Laos tidak datang. Sebaliknya, itu adalah istri ketua sekte, seorang wanita cantik berusia tiga puluhan. Dia duduk di gerbong tujuh warna. Rambutnya diikat sanggul, kulitnya halus dan payudaranya montok. Jika bukan karena pakaian dewasa dan aksesoris rambutnya, dia akan menjadi beberapa tahun lebih muda. Rumor mengatakan bahwa nyonya ini bahkan lebih kuat dari ketua sekte saat ini. Dia berlatih di Secret Spirit Palace pada usia muda dan wanita yang cukup kuat. Lebih dari separuh kekuatan di sekte ada di tangannya. Suaranya sangat mudah dan menyenangkan untuk didengarkan, tetapi juga membawa sedikit martabat. Dia berkata, hanya saja biksu misterius di sisinya terlalu sulit untuk dihadapi. Kultifasinya tidak dapat diduga. Saya mencoba menyelidikinya dua kali sebelumnya, tetapi dia melihat saya terlebih dahulu. Dia adalah karakter yang menakutkan. Yang dari Sun Moon adalah ibu Liu Ruixin, White Moon Messenger. Dia dengan dingin berkata, tidak peduli seberapa kuat dia, dia harus mati. Sesosok terbang di atas saat ini. Li Singtian mendarat di tanah dengan baju tempurnya. Dia membungkuk dan berkata, sesuatu yang buruk telah terjadi. Embusan angin telah membuka jalan keluar lain dan melarikan diri ke arah lain. Apa? Bagaimana itu bisa terjadi? Hanya makhluk tercerahkan yang dapat membuka jalan keluar baru. Banyak orang mendengus dingin dan hendak mengejar. Tiba-tiba, serangkaian tawa datang dari langit. Feng Feiyun dan keempat gadis itu muncul di belakang sekte. Rekan Taoist dari Air Child, maaf membuat Anda menunggu. Sayangnya, saya harus pergi ke konferensi sesat dan tidak bisa lebih dekat dengan Anda. Setelah konferensi selesai, saya pasti akan datang mengunjungi Yi. Haha. Karena itu, Feng Feiyun melambaikan kipasnya dan pergi di atas awan. Sialan, Yi Zhen Feng, tinggalkan Ruixin dan Si Wan. Utusan bulan putih tiba-tiba membuatnya bergerak. Matanya dipenuhi amarah saat dia melihat bulan sabit yang panjangnya lebih dari 300 kaki. Itu seperti pisau ilahi yang bisa merobek langit. Jadi itu White Moon Messenger. Maafkan aku, mereka sangat patuh jadi aku tidak bisa meninggalkan mereka. Feng Feiyun membentuk segel pedang dengan dua jari dan mengubahnya menjadi pedang yang berapi-api. Itu membelokkan bulan sabit dengan suara benturan logam yang menusuk telinga. Pergelangan tangan utusan bulan putih ditebas terbuka, dan aliran darah sebening kristal menyembur keluar dan berceceran di tanah, melelehkan satu meter persegi tanah menjadi lahar. Dia berada di mandat surga tingkat awal ke-9 sehingga darahnya cukup murni untuk mencairkan tanah. Dia mundur sambil memegang pergelangan tangannya dengan tak percaya. Bagaimana Yi Zhen Feng bisa sekuat ini? Feng Feiyun ingin mengambil keuntungan dari situasi ini dan melukai parah atau bahkan membunuhnya. Namun, suara Liur Wixin terdengar di telinganya, Jangan sakiti ibuku. Jangan sakiti guru, Ye Si Wan menambahkan. Wanita sangat menyusahkan. Feiyun menyingkirkan pedangnya dan melambaikan lengan bajunya. Dia tidak ingin berlama-lama lagi. Feng Feiyun tidak berani ceroboh. Meskipun kultivasinya telah meningkat dengan imortal phoenix fisik dan dia memiliki seorang Buddha sejati bersamanya, ketiga sekte itu sangat kuat. Siapa yang tahu jika dua kakek tua di tingkat makhluk tercerahkan akan keluar. Pergi ke Gunung Potala sekarang adalah hal yang benar untuk dilakukan. Gemuruh. Kereta tujuh warna datang dari belakang. Itu ditarik oleh burung roh dengan tiga pasang sayap. Itu secepat meteor dan tidak menyerah. Feng Feiyun tidak bisa menyingkirkannya. Ini adalah kereta tujuh warna dari istri master sekte Myriad Laos, yang kedua setelah kereta naga delapan langkah. Si Wan mengingatkan. Amitabha, lalu biarkan aku mengirimnya ke akhirat. Biksu Zizang mengatupkan kedua telapak tangannya dan tersenyum. Nyonya, jika dia ditangkap, seluruh sekte abadi sepuluh ribu hukum akan menjadi gila. Saat itu, mereka pasti akan melancarkan serangan. He he, Feng Feiyun menyeringai dan berubah menjadi sinar untuk menemui kereta secara langsung. Semua orang memandangnya dengan jijik. Sayang sekali dia tidak ingin menjadi pemerkosa. Ledakan. Tujuh tulang Phoenix Feng Feiyun bergabung menjadi satu dan berubah menjadi diagram bintang. Tubuhnya dilalap api saat dia meninju burung roh yang menarik kereta menjadi berkeping-keping. Ternyata burung ini adalah roh binatang buas. Setelah dihancurkan oleh Feng Feiyun, itu berubah menjadi helayan asap dan kembali ke kereta. Tujuh ratus lima puluh sembilan. Kereta awan tujuh warna segera berhenti, dan cahaya tajam terbang keluar dari dalam. Itu dipenuhi dengan pola roh, dan sangat tipis sehingga tampak seperti setitik cahaya. Feng Feiyun dengan cepat pindah ke samping untuk menghindari sinar. Itu adalah jarum merah sekitar satu inci panjangnya dan setipis rambut sapi. Ada tujuh puluh dua formasi terukir di atasnya, menunjukkan bahwa itu adalah harta roh peringkat ketiga. Jika bukan karena kecepatan Feng Feiyun, dia pasti sudah tertusuk oleh jarum ini. Meski begitu, masih meninggalkan garis tipis darah di pipinya. Nyonya ini tampaknya lebih kuat dari White Moon Messenger dan sangat sulit untuk dihadapi. Feng Feiyun menyentuh darah di pipinya dan tersenyum, nyonya memang pantas mendapatkan reputasimu. Izen Feng, jika kamu menyerah, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Nyonya dari sekte abadi 10 ribu hukum duduk di gerbong awan tujuh warna. Keharumannya meresap ke udara, dan kupu-kupuroh mengelilingi tubuhnya. Suaranya manis, tetapi juga memberikan perasaan bermartabat. Ini adalah nada seseorang yang telah lama berada di posisi tinggi. Luangkan hidupku. Apakah nyonya ingin menerimaku sebagai tamu? Feiyun memiliki senyum di wajahnya. Jika kamu berperilaku sendiri, tidak ada yang salah dengan itu. Suara nyonya tidak mengandung emosi apapun. Dia tidak marah sama sekali. Feng Feiyun tidak berpikir bahwa dia adalah wanita yang longgar. Sebaliknya, dia merasa bahwa dia sangat pintar dan pasti tahu bahwa dia bukanlah seorang pencuri cinta. Mungkin dia sudah menduga bahwa dia adalah seseorang dari Istana Kekaisaran. Sungguh wanita yang kuat. Haha, sayang sekali aku tidak tertarik pada wanita sepertimu. Jika Anda bisa memberi saya dua gerbong murid perempuan muda dari Miriat Laos, saya mungkin mempertimbangkannya. Kamu meminta pemukulan. Nyonya tidak membuang waktu lagi. Jari-jarinya yang ramping mengaktifkan indrarohnya dan jarum merah terbang keluar sekali lagi. Mereka setipis rambut dan menembus setiap sudut dan celah, mengeluarkan suara mendengung. Feiyun menggunakan swift samsara untuk menghindar seperti hantu. Tiba-tiba, dia menendang embusan angin dan mendarat di atas kereta. Dia ingin mengangkat tirai ungu untuk mengeluarkan nyonya. Namun, saat dia menyentuh tirai, dia mendapat firasat buruk. Dia dengan cepat mundur dan mundur. Suara mendesing. Jarum roh lain terbang keluar dari kereta awan tujuh warna. Warnanya oranya, dan itu juga alat roh kelas tiga. Itu tidak terlalu kuat, tapi sangat tajam, dan bisa dikatakan mampu menembus apapun. Lengan baju Feiyun tergores olehnya, meninggalkan luka di atasnya. Ada jarum kedua, Feng Feiyun tidak bisa lepas dari kejaran kedua jarum itu. Satu merah dan satu oranya tampak seperti dua pedang yang mengejarnya. Biksu Zizang sedikit mengernyit, apakah ini jarum tujuh warna dari istana roh suci. Totalnya ada tujuh jarum, dan masing-masing adalah harta roh peringkat ketiga. Yesiwan bertanya, Biksu, mengapa saya belum pernah mendengar tentang jarum ini sebelumnya? Biksu Zizang berbicara dengan suara yang dalam sambil mengenakan topi hitam, legenda mengatakan bahwa jarum indah tujuh warna berasal dari landak. Menjadi guru api yang tercerahkan dari roh suci memurnikannya menjadi tujuh harta roh peringkat ketiga. Ini adalah set senjata yang sangat langka. Master api adalah pandai besi terbaik dari istana roh suci. Banyak persenjataan yang mendominasi datang darinya. Adapun pandai besi lain di dinasti Anda, mereka semua adalah muridnya. Suara yang agak menyenangkan datang dari kereta awan tujuh warna. Dia tertawa dan berkata, sepertinya latar belakang master ini tidak sederhana. Anda sebenarnya tahu begitu banyak rahasia. Amitabha. Biksu benar, ini memang jarum tujuh warna. Aku putri bungsu guru api, Huo Yan Yan. Kata istri dari miriat Laos Sek Master. Hus, hus, hus. Lima lampu menyilaukan lagi ditembakkan dari kereta, kuning, hijau, biru, biru, dan ungu. Bersama dengan dua jarum merah dan oranye yang mengejar Feng Feiyun, total ada tujuh jarum. Fenaroh yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Feng Feiyun. Jarum tajam menembus udara, menciptakan kecemerlangan pelangi. Tidak ada pilihan lain. Saya harus menggunakan teknik rahasia saya. Kata Feng Feiyun, kecemerlangan putih meletus dari tubuhnya saat esensi senjata surgawi terbang keluar. Awalnya dalam bentuk cair tetapi dengan cepat terkondensasi menjadi beberapa ribu jarum putih. Masing-masing setajam jarum tujuh warna. Ribuan jarum putih tajam terbang keluar seperti tirai hujan, menjatuhkan tujuh jarum indah berwarna. Udara dipenuhi dengan suara, ding-ding. Jarum tujuh warna adalah harta roh peringkat ketiga tetapi kekuatan utama mereka berasal dari ketajamannya. Dalam hal kekuatan penghancur, mereka jauh lebih lemah dari harta karun peringkat ketiga biasa. Esensi senjata surgawi Feng Feiyun juga tajam sehingga benar-benar menekan jarum tujuh warna. Apa? Harta roh macam apa ini? Mengapa ada begitu banyak? Huo Yan Yan tidak percaya. Feng Feiyun berdiri di atas gerbong dengan kedua tangan di pinggangnya. Dia tampak seperti master yang kesepian dan tersenyum, kenapa lagi itu disebut teknik rahasia? Huff! Kereta awan tujuh warna meletus dengan momentum yang dapat menumbangkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Sosok cantik terbang keluar dari kereta. Itu adalah wanita cantik dengan gaun istana. Dia tidak terlihat sangat tua tetapi kultivasinya sangat kuat. Dia mengulurkan tangannya dan cetakan telapak tangan besar menimpa Feng Feiyun. Feng Feiyun tidak mengelak. Dia berdiri di atas gerbong dan meluncurkan cetakan telapak tangannya sendiri. Cetakan telapak tangan ditutupi dengan api yang menghanguskan dan panjangnya lebih dari 100 meter. Itu seperti gunung api yang menyembur dan menghancurkan cetakan telapak tangan Huo Yan Yan. Awan di langit didorong mundur ribuan mil, meninggalkan langit biru. Bang! Huo Yan Yan tidak mampu menahan kekuatan besar ini dan jubah roh mewah yang dikenakannya terbakar menjadi ribuan lubang. Bahkan aksesoris di kepalanya terbang dan rambut hitam panjangnya jatuh ke pinggangnya seperti air terjun. Feng Feiyun tertawa, he he. Mengapa Anda mengangkat rambut Anda begitu tinggi? Mengubah gaya rambut membuat Anda terlihat lebih muda seperti gadis berusia 20 tahun. Kamu mencari kematian. Rambut panjang Huo Yan Yan bergoyang dan merobek jubahnya, memperlihatkan pakaian dalamnya yang seksi. Matanya sedingin pedang, dadanya penuh, dan pinggangnya ramping, memperlihatkan pusarnya yang seputih salju. Di bawah pusarnya ada cahaya ilahi tujuh warna dan senjata roh yang terikat kehidupan terbang keluar. Itu adalah senjata roh kelas tiga puncak, pedang merah-merah dengan kekuatan tiada taraf. Pedang menebas, menciptakan ki pedang sepanjang 300 meter yang tampaknya mampu membelah langit dan bumi. Layak menjadi putri seorang pandai besi yang hebat. Dia memiliki banyak senjata roh, dan masing-masing sangat kuat. Tidak heran sekte 10 ribu hukum begitu kuat. Dengan wanita cantik dan kaya, sulit untuk tidak menjadi kuat. Feng Feiyun menyesali bahwa dia lahir terlambat beberapa ratus tahun. Kalau tidak, dia tidak akan menjadi pemimpin sekte dari sekte 10 ribu hukum. Tongkat pengangkat langit. Feng Feiyun mengeluarkan tongkat hitam besar, yang seperti tiang gunung. Seratus larik diaktifkan, mengubah seluruh langit menjadi hitam. Awan gelap bergulung, membuatnya tampak seperti malam. Ini juga merupakan senjata roh kelas tiga puncak. Dengan lambayan tongkat, senjata roh terikat hidup Huo Yan Yan dikirim terbang menjauh. Bahkan dia tersingkir oleh Feng Feiyun. Tangan Feng Feiyun meraih pinggang ramping Huo Yan Yan, duduk di kereta awan tujuh warna, dan langsung melemparkannya ke dalam. Kemudian, dia tersenyum pada para pembudidaya yang mengejar dan berkata, 10 ribu pengikut sekte hukum, saya akan mengambil istri Anda terlebih dahulu. Kembalilah dan beritahu pemimpin sekte Anda bahwa dia masih menarik, lembut, dan memiliki sosok yang baik. Aku akan membawanya ke konvensi jalan jahat. Saat itu, akan ada banyak taipan jahat yang bermusuhan dengan sekte 10 ribu hukum yang akan tertarik padanya. Mungkin dia bisa mendapatkan beberapa teman jahat. Haha, hiah. Jiwa burung roh bersayap tiga yang menarik kereta itu bergegas keluar dan melebarkan sayapnya. Grandmaster Zizang dan empat jenius surgawi juga menaiki kereta dan terbang menuju Gunung Putuwo di utara. Di belakang mereka, para murid dan tetua dari sekte 10 ribu hukum sangat marah. Mereka mengutup dan mengejar dengan sekuat tenaga, tetapi mereka tidak bisa mengejar kereta. Segera, mereka bahkan tidak bisa mengejarnya. Sudah berakhir, sudah berakhir. Bahkan istri master sekte ditangkap oleh Yi Zhen Feng, dan dia bahkan harus membawanya ke pertemuan semua jenis kultifator jahat. Wajah sekte itu benar-benar hancur. Master sekte pasti akan terbang kemarah ketika dia kembali. Cepat, beritahu pemimpin sekte. Jika nyonya benar-benar dibawa ke konvensi, konsekuensinya tidak terbayangkan. Cepat, segera kembali ke sekte dan bunuh Yi Zhen Feng. Seorang tetua tertinggi dari sekte 10 ribu hukum akan menjadi gila. Utusan bulan putih juga memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang. Putri tercinta dan murid favoritnya telah ditangkap oleh Yi Zhen Feng. Dia harus menyelamatkan mereka bahkan jika dia harus mengorbankan hidupnya. Li Xing Tian dapat melihat kebencian di hati utusan itu, Paman, saya telah memberitahu Anda bahwa kultifasi Yi Zhen Feng sangat kuat. Bahkan istri master sekte ditangkap olehnya. Saya beruntung dapat melarikan diri darinya. Saya akan kembali ke sekte dan melaporkan ini ke pemimpin sekte dan utusan matahari hitam. Kita harus mengerahkan seluruh sekte untuk menyelamatkan saudari muda Liu dan saudari muda Ye. Pergi, utusan bulan putih sepertinya tiba-tiba berumur 10 tahun. Dia duduk di sana dalam diam untuk waktu yang lama. Matanya menjadi semakin ditentukan. Akhirnya, dia tampaknya telah membuat keputusan dan berkata, Ling Su, putriku dibawa pergi oleh pemerkosa. Aku tidak mampu menyelamatkannya. Kali ini, kamu harus bertindak apapun yang terjadi. White Moon Messenger memikirkan tentang ayah Ruixin, pria tampan itu. Matanya penuh kebencian dan cinta. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk terbang menuju istana Roh Suci. Selain Sun Moon dan miriat Laos Sek, Solar juga tidak bersenang-senang, terutama kebanggaan surga mereka, Wu Yang Sheng. Kehilangan salah satu lengannya karena Yi Zhen Feng merupakan penghinaan besar baginya. Dia bersumpah untuk membuat Yi Zhen Feng membayarnya dengan nyawanya. Selain itu, Yi Zhen Feng telah membunuh Master Sekte Six Warship dan beberapa ahli. Jika Solar tidak membela enam ibadah, siapa lagi yang akan tunduk kepada mereka di masa depan. Tiga sekte besar abadi kuno sedang bergerak, jadi sekte lain secara alami mengikuti jejak mereka. Dengan demikian, seluruh prefektur Air Child memobilisasi kekuatannya. Gempa besar akan segera terjadi. 760. Kereta awan tujuh warna terbang di antara awan dan menuju ke utara, meninggalkan ribuan gunung dan gunung. Feng Fei Yun duduk di luar dan menulis tiga surat. Dia mengukirnya di jimat dan membuangnya. Mereka berubah menjadi tiga sinar yang terbang ke tiga arah berbeda. Di hari yang sama, seseorang menerima tiga jimat. Ibu kota. Yao Ji sedang duduk di ruang belajar rumahkan selir agung dengan pedupaan perunggu menyala. Ini dulunya adalah tempat Beiming Mosou menangani politik. Setelah jatuhnya klan Beiming, tempat ini disita. Saat ini, Yao Ji telah menjadi penguasa baru di tempat ini. Banyak orang di pengadilan sedang berdiskusi panas. Tidak lama kemudian, kecantikan tiada taraf ini mungkin menjadi janda permaisuri dinasti. Shen, Dudi musim semi memiliki sedikit sisa rasa dingin-musim dingin. Dia mengenakan jubah resmi dengan mantel bulu putih halus menutupinya. Tangannya yang ramping seperti batu Giok memegang pena perunggu halus saat dia membuat sketsa di peta. Ada mayat cantik yang menggiling tinta untuknya. Ruang belajar dipenuhi dengan aroma buku. Suara mendesing. Pada saat ini, jimat Giok putih terbang dari jendela dan mendarat di telapak tangannya. Ketika dia melihat isi jimat Giok, dia duduk diam untuk waktu yang lama. Matanya yang indah bersinar dengan sedikit berat. Setelah itu, dia menyapu peta dan berkata, siapkan tandu, ayo masuk ke istana. Beberapa saat kemudian, Little Demones di rumah Yusou juga menerima jimat tersebut. Dia memainkannya sebentar sebelum terbang menuju ke Pulauan Seribu. Dia mendarat di sebuah pulau yang penuh dengan pohon ungu dan terbang menuju pagoda suci seperti peri yang anggun. Dia berseru, Kakak Ipar, Kakak Ipar, Saudara laki-laki saya menulis surat untuk Anda. Gadis-gadis di rumah Yusou sepertinya sudah terbiasa dengan keributan ini dan terus berkultivasi dengan mata tertutup. Aneh, rumah Yusou dipenuhi dengan murid Buddha murni, jadi mengapa Ipar perempuannya ada di sini? Prefektur Jiang Kuno, di dalam kuil sihir surgawi. Dewi sihir surgawi juga menerima jimat dari Feng Feiyun. Ekspresinya tanpa emosi saat dia duduk di sana seperti seorang dewi. Setelah lama terdiam, dia menghela nafas. Berita telah dikirim sehingga mereka dapat memobilisasi banyak kekuatan. Mereka secara alami membuat persiapan setelah menerima berita tersebut. Ada pun pagoda Ying Gou dan Wansiang yang memiliki hubungan baik dengan Feng Feiyun, mereka tidak menyingkir. Pertama, hubungan antara pagoda, Ying Gou, dan klan kerajaan cukup halus. Karena Long Luofu telah diberitahu, Long Luofu seharusnya dapat memobilisasi pasukan mereka secara diam-diam. Kedua, kembalinya jenazah Yama terlalu mengejutkan. Selain itu, Feng Feiyun tidak yakin apakah ini benar atau tidak. Jika terlalu banyak orang tahu tentang ini, itu akan menyebabkan kepanikan. Jika orang lain menggunakan informasi ini, itu akan merugikan Feng Feiyun. Kaisar klan kerajaan sebelumnya, Biksu Jiurou dari rumah Yusou, dan Dewi dari Kuil Sihir Surgawi adalah semua orang yang tahu bagaimana menangani situasi. Mereka secara alami tahu kapan harus berhenti. Bahkan jika langit runtuh, yang tinggi akan ada di sana untuk menahannya. Sementara itu, Feng Feiyun hanya peduli apakah Dewi tertinggi bisa melahirkan jiwa atau tidak. Tidak masalah baginya apakah langit akan runtuh atau tidak. Gerbong telah melintasi seratus ribu mil sebelum malam tiba dan tiba di perbatasan antara Air Child dan perbatasan utara. Dari jauh, angin laut yang sedikit asin bertiup, dan dia sudah bisa mendengar suara ombak yang menerjang telinganya. Laut selatan bukanlah lautan sungguhan, itu hanya sebuah danau pedalaman besar yang membentang lebih dari 20 ribu mil. Itu memisahkan Air Child dan perbatasan utara. Istri dari Master Sekte Miriat Laos, Huo Yan Yan, bangun saat ini. Dia melompat dari kereta dan bersembunyi di sudut untuk membela diri. Dia mengerutkan kening dengan ekspresi dingin, Yizen Feng, kamu menyegel kultifasiku. Kamu wanita yang cerdas, tidakkah kamu tahu apa yang ingin aku lakukan? Feng Feiyun memasuki gerbong dengan senyum aneh di wajahnya. Dia melihat tubuh Huo Yan Yan tanpa mengalihkan pandangannya karena status bangsawannya. Huo Yan Yan hanya mengenakan kemeja ketat. Tubuhnya yang seperti batu giyok melengkum dan panas. Pinggang rampingnya sehalus salju. Tubuhnya yang awalnya tegang seperti batu giyok melunak. Dia dengan anggun duduk di gerbong dan berkata, kamu dikirim oleh istana kekaisaran, kan? Mengaduk masalah di Air Child, apakah Anda ingin meminjam kekuatannya untuk menghancurkan konferensi sesat? Selain Musiru yang mengemudikan kereta di luar, semua orang juga ada di dalam. Kereta telah mendarat di tanah dan menuju kota kuno di tepi laut selatan. Poros kereta bergemuruh saat bergerak. Haha, saya mengatakan bahwa Anda adalah wanita yang cerdas. Feng Feiyun tidak peduli dan mendarat di sebelah Huo Yan Yan. Dia bisa mencium aromanya dan sedikit kehangatan. Namun, tangan dan kakinya berperilaku baik dan tidak benar-benar memperkosa wanita ini. Huff, apakah menurut Anda orang-orang dari jalan jahat itu bodoh? Apakah mereka akan membiarkan Anda masuk ke Gunung Potala? Huo Yan Yan tidak menolak Feiyun. Dia bertingkah sangat natural, tidak centil ataupun menggoda. Hanya seorang wanita dengan kekuatan besar yang memiliki sikap seperti ini. Bai Ruxue atau bahkan Yesi Wan akan tampak jauh lebih tidak berpengalaman dibandingkan dengannya. Mereka tidak akan bisa tetap setenang dia. Faksi sesat tidak kekurangan orang pintar. Mungkin ada beberapa yang bisa menebak identitasku, tapi jadi bagaimana jika mereka tahu aku dari istana? Ini adalah skema terbuka. Bahkan jika mereka tahu bahwa saya akan menggunakan sekte besar anak bumi untuk menghadapi mereka, mereka tetap tidak punya pilihan selain menerimanya. Feng Feiyun mengambil secangkir teh dari Liu Ruixin dan memberikannya pada Huo Yan Yan. Namun, dia tidak menghargainya, jadi dia menyesap dirinya sendiri dan tersenyum untuk memasuki Gunung Potala, bahkan lebih sederhana. Saya memiliki setidaknya sepuluh cara untuk masuk. Terlebih lagi, jika saya memberikan nyonya kepada raksasa sesat, mungkin saya akan bisa mendapatkan beberapa teman. Mungkin mereka akan mengambil inisiatif untuk berteman denganku. Haha. Kamu, pada akhirnya, Huo Yan Yan tidak bisa menahan diri lagi. Dia akhirnya mengerti skema Feng Feiyun. Seseorang yang bisa menjadi penguasa sesat tidak takut akan masalah. Nah, selain itu, banyak dari mereka yang bermusuhan dengan sekte besar anak bumi. Banyak dari mereka mendambakan kecantikan Huo Yan Yan, Yesi Wan, dan Mu Siru. Bahkan jika pembudidaya dari Air Child menyerang Gunung Potala, itu hanya akan memicu sifat membunuh dari raksasa sesat. Ini adalah skema terbuka. Setelah berhasil, tidak akan ada cara untuk membalikkan keadaan. Nyonya, nikmati saja saat-saat terakhir kedamaian Anda. Begitu kita sampai di Gunung Potala, saya tidak dapat menjamin bahwa saya tidak akan melakukan apapun kepada Anda di depan orang-orang sesat. Saya harus bertindak atau orang tidak akan mempercayai saya. Haha. Ekspresi Huo Yan Yan berubah dengan amarah, sejak kapan pengadilan memiliki seseorang sekuat kamu? Aku khawatir tidak ada dua markuise yang bisa dibandingkan denganmu. Jangan buang waktumu untuk menebak-nebak. Kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Kereta awan tujuh warna secara bertahap melambat. Di luar kereta terdengar suara hirup pikuk orang, serta raungan binatang buas yang aneh. Poros kereta berguling, dan aura yang kuat terbang melintasi langit sebelum mendarat. Mereka telah tiba di formasi kuno. Kerumunan sesat berkumpul di sini. Orang bisa merasakan aura kacau bahkan sebelum turun dari kereta. Itu semua terjadi dalam sekejap mata. Yi Zhen Feng bergegas maju dengan tombak peraknya dan berteriak, siapa yang berani melawanku? Pada saat ini, salah satu dari enam wanita cantik air child, musiru, melayang di udara seperti peri yang turun ke dunia fana. Pemerkosa, jika Anda menyerah hari ini, saya akan menyelamatkan hidup Anda. Tidak buruk, Yi Zhen Feng. Wajah jelekmu itu mencibir dan memegang tombak peraknya. Hanya suara diam yang terdengar. Kelompok Feng Fei Yun pergi ke pavilion Batu Giok di Kota Tua untuk mencari tempat tinggal. Saat menaiki tangga, mereka mendengar seseorang berbicara tentang pertarungan antara dia dan musiru. Wajah cantik musiru sedikit marah tapi dia tidak bisa menunjukkannya. Dia mengertakkan gigi dan mengikuti di belakang Ye Si Wan. Kelima wanita cantik itu semuanya memakai topi bambu putih, tapi itu tidak bisa menyembunyikan sosok sombong mereka. Mereka menarik beberapa tatapan dari jalur korab, dan beberapa dari mereka tertawa cabul. Mereka mengikuti di belakang mereka, berjalan menaiki istana. Fei Yun melambaikan kipasnya dengan anggun dan menaiki tangga terlebih dahulu, apa yang terjadi setelah itu? Dia tersenyum. Apa yang terjadi setelah pemadaman itu? Darah berceceran dari tubuh perimu. Dia mengerang dan jatuh kegenangan darahnya sendiri. Yi Zhen Feng melemparkannya ke kereta dan pergi. Saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam gerbong, semua orang bisa menggunakan imajinasi mereka sendiri. Mendesah. Sayang sekali, kecantikan yang menjatuhkan kota kalah dari tombak perak Yi Zhen Feng. Dia tidak bisa disebut peri lagi, dia mungkin telah dicemarkan oleh Yi Zhen Feng. Sejak zaman kuno, banyak wanita cantik bernasib sial. Mengapa saya tidak menangkapnya? Mendesah. Pemuda berambut pendek itu menghela nafas. Kulitnya hitam seperti arang sedangkan wajahnya hitam seperti dasar pot. Dia membanting meja dan berdiri, berteriak, ada apa? Ada banyak pembudidaya sesat di pavilion juga. Beberapa dari mereka menghela nafas, tetapi kebanyakan dari mereka acuh tak acuh. Bagaimanapun, mereka semua adalah kultifator sesat yang telah merampas kecantikan dari sekte abadi sebelumnya. Mereka tidak berpikir bahwa itu adalah masalah besar. Namun, Musiru adalah salah satu dari enam wanita cantik di prefektur Air Child, itulah sebabnya mereka menghela nafas. Musiru mengenakan kerudung putih sehingga tidak ada yang bisa melihat kemarahannya. Dia ingin memukuli pemuda itu tetapi Fei Yun menghentikannya. Mereka menemukan meja perunggu dan duduk. Dia menata pemuda berambut pendek kecoklatan dengan senyum tipis di wajahnya.